Sudah siap-siap mulai acara dan kelatian kepala sekolah. Terima kasih. Apakah utusannya nama sekolahnya atau Ma'aricabang. Yang Ma'aricwilaya ya tulis. Ma'aricwilaya. Mohon dikuliskan dinamanya. Karena nanti akan dibuat sertifikatnya sesuai dengan nama itu. Mohon semuanya dimut ya. Siap-siap kita mulai. Ini nanti tepat jam 9.30, berarti 5 menit lagi. Sambil nunggu Gu Sasan. Lagi siap-siap untuk dikondisikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. BPN Jawa Barat yang saya hormati. Bapak berkhusus, yang gembleng, yang gelis. Ketua kita, Ibu Profesor Dr. Kaja Ulfiyah. Serta jajaran pengurus Ma'arif wilayah Jawa Barat. Yang semoga semuanya sudah stay di dan online di masing-masing tempatnya. Kemudian rekan-rekan atau sahabat-sahabat seperjuangan, Ketua Ma'arif Sabang di wilayah Jawa Barat. Yang semoga sudah stand-by mengikuti acara pelalian sekolah di madrasah di lingkungan Ma'arif Jawa Barat. Dan yang saya berdoakan para kepala sekolah dan madrasah peserta pelatihan di lingkungan Ma'arif. Mahdutul Ulama Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan, disyukurkan oleh Tuhan subhanahu wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan semoga semuanya juga dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona. Amin. Salawat serta salam, semoga senantiasa tersurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam. Juga pada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya termasuk kita yang hadir di acara webinar ini. Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengadakan acara pelatihan kepala sekolah dan madrasah di lingkungan Ma'arif di Jawa Barat meski dengan menggunakan virtual meeting. Namun demikian, tidak mengurangi khidmat kita, tidak mengurangi semangat kita untuk dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Oleh karenanya, saya apresiasi sekali, terutama khususnya kepada Ma'arif-Ma'arif Sabang yang kemarin telah hadir menyemarakan dan mengikuti kegiatan rapat koordinasi wilayah Ma'arif Nabi Besar Muhammad Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juli 2020 yang Alhamdulillah berjalan lancar dan sukses. Dan itu adalah rakor wil perdana selama tiga tahun setengah kita melaksanakan, apa namanya, menjadi pengurus Ma'arif Wilayah dan Alhamdulillah telur ini sudah pecah. Yang saya apresiasi kepada Ketua yang baru, pengganti antar waktu, Ibu Hajah Prof. Dr. Ulfiah, semoga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan serta semangat agar terus bisa membangun dan membina kita semuanya, khususnya Ma'arif Sabang dan para kepala sekolah di lingkungan pendidikan Ma'arif Jawa Barat ini. Selanjutnya, saya bacakan dulu susunan acara bahwa pelatihan kepala sekolah atau madrasah di lingkungan Ma'arif Jawa Barat ini, yang pertama, yakni sambutan dari Ketua PWNU Jawa Barat, nanti kita sedang menunggu apakah sudah setai, Kus Hasan, Kus Nur Juman, Kus Hasan sudah setai? Kemudian setelah itu, pengarahan dari Ketua LP Ma'arif BPNU sekaligus membuka pelatihan ini oleh Alma, Haji Janel Arifin Junaidi, selaku Ketua Ma'arif Pusat BPNU. Kemudian selanjutnya, perancangan pembelajaran new normal oleh Ketua Ma'arif kita, Ibu Prof. Dr. Haja Ulfiyah, dan selanjutnya implementasi kurikulum yang memerdekakan yang akan disampaikan oleh sahabat waktil Ketua Ma'arif Jawa Barat, Kang Dr. Acep Nurleli, dan yang terakhir nanti, proses pembelajaran di era adaptasi kebiasaan baru atau AKB oleh sahabat kita, Ibu Haja Rini Iryani, S.A.M.M.P.D. dan nanti ditutup oleh Kang Ganjar. Kang Wisnur Juman, Misasan sudah oke belum ya? Ketua? Siap. Iya. Siap-siap yang lain. di sini sudah hadir di tengah-tengah kita, dari A sampai siap ini, ada Kang Furkon, MI Ma'arif, apa ini? Kemudian, G. Haji Hasan Nuri Hidratullah, Musasan sudah stay, tinggal nanti setelah ini, kita berikan kesempatan pada beliau untuk memberikan arahan kepada kita semuanya agar Ma'arif berdepan lebih maju dan lebih berjaya lagi, apalagi di Jawa Barat ini, penduduknya yang terbesar di seluruh apa namanya, provinsi di Indonesia. Sehingga memang barometer pendidikan itu ya di Jawa Barat. kalau Jawa Barat ini pendidikannya ambruk, maka itulah Indonesia. Kalau pendidikan di Jawa Barat ini maju, nah itulah Indonesia juga. Karena memang kita mayoritas. Kemudian, Kang Gus Nurjuman sudah tahu belum ya? Musasan. Kemudian ada Kang Dr. Aceh Nureli sudah stay. Tolong operator, setiap saya menyebutkan di tunjukkan wajahnya. Kemudian, ada Kang Suryana, MTS Riyadul Hidayah. Kemudian ada Abdul Rashid Bishri, KBNU Majalengka. Alhamdulillah dari Majalengka sudah masuk. Kemudian Ahmad Deding. Mohon, di belakangnya dikasih embel-embel lembaga ya. Atau jabatan atau lembaga yang diampuknya. Kang Ahmad Deding, kemudian Aina Durrahma, kemudian Arifin Muslim, kemudian Kang Ateb. Wah. Kang Ateb nih Bekasi ya. Kang Ateb ketua GP Ansor Kabupaten Bekasi, calon Petua PCNU Kabupaten Bekasi. Kang Kus Nur Juman, Kus Hasan sudah setelah belum? Halo? Sudah, sudah. Sudah, siap. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan Tawsiah dari Guru Pisar kita, Petua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Kihaji Hasan Nuri Hidayatullah, yang atau lebih dikenal dengan nama Kus Hasan. Kepada beliau waktu dipersilakan. Manggak Kus. Kus Hasan. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'duh. Ketua Pengurus Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama G.H.J. Arjuna G.H.J. Arifin Junaidi Kok gak tua-tua ini dia ini? Mudah terus resepnya apa ini? Padahal beliau cucunya udah gede-gede ini. Istrinya empat Gus. Eh, cucunya empat. Cucunya empat Gus. Iya, tapi gak ada keriputnya ini. Mudah-mudahan sehat terus Pak G.H.I. Amin. Sehat terus, berkah anak cucu jadi orang soleh-solehah G.H.I. Teman-teman dari pengurus Lembaga Ma'arif Wilayah Ketua dan seluruh jajarannya Prof. Ulfi, Mas Tabroni dan seluruh yang tergabung dalam Lembaga Pendidikan Ma'arif Provinsi Jawa Barat. Teman-teman dari kepala-kepala sekolah, kepala madrasah yang ikut dalam pelatihan pada pagi hari ini semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam barokah Allah SWT. Iman dan Islam kita mudah-mudahan oleh Allah diistihahat makan di dalam hati kita. Anak, cucu, dan keturunan kita dengan kita berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah muslihin dan muslihat bisa menjadi pejuang-pejuang Ahlu Sunnah wal Jamaah di masa yang akan datang. Teman-teman sekalian bahwa kita ini di Nahdlatul Ulama mempunyai tugas yang berat. Tugas yang berat itu adalah tiga hal. Yang pertama adalah Himayatuddin menjaga agama. Yang kedua adalah Himayatuddaulah menjaga negara. Yang ketiga adalah Himayatul ummah menjaga umat dan masyarakat. Ma'arif ini mempunyai dua beban sekaligus. Satu adalah Himayatuddin dan yang kedua adalah Himayatul ummah. Himayatuddin adalah bagaimana menjaga agar anak didik kita ini bisa menjadi tetap generasi-generasi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang andal di masa yang akan datang. Karena tantangan berideologi Ahlu Sunnah wal Jamaah anak biah di masa yang akan datang ini semakin lama, semakin berat. Tantangan yang sudah kelihatan di depan kita adalah canggihnya media sosial yang hampir tidak ada batas siapa saja bisa mengakses, siapa saja bisa memberikan dan menyampaikan pemahaman-pemahamannya melalui media sosial yang sekarang hampir tidak bisa kita bintu. Yang kedua adanya aliran-aliran yang sekarang sudah banyak mulai mengintai lingkaran-lingkaran kita bahkan dengan nama yang mirip-mirip dengan nama yang lembaga kita miliki. Ketika kita punya benteng yang namanya Pondok Pesantren mereka juga sudah mulai masuk dengan nama Pondok Pesantren. Ketika kita dulu mempunyai pesantren-pesantren yang di dalamnya adalah notabene khusus takdirul Quran sekarang mereka juga masuk melalui pintu-pintu yang menamakan diri dengan takdirul Quran. Ini adalah tantangan. Belum lagi tantangan yang dari internal yang kadang-kadang kita menemukan teman-teman yang ada di dalam lembaga yang kita berada di dalamnya mempunyai semangat yang sulit untuk didongkera sehingga selalu meremehkan PR-PR pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam internal kita sendiri. Ini adalah suatu hal yang harus kita sikapi dengan kita merubah kultur yang ada pada diri kita khususnya di lembaga pendidikan yang mempunyai tugas yang berat yaitu salah satunya adalah Himayatul Umar. Tugas yang berat yang kedua yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan Ma'arif adalah Himayatul Umar menjaga masyarakat yang ada tiga pilar di antaranya satu adalah kesehatan dua adalah ekonomi dan tiga adalah pendidikan. Karenanya dalam dua poin ini Ma'arif berada di dalamnya dan tidak bisa tenang-tenang santai-santai untuk menikapi semuanya sehingga kita bisa ke depan menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak didik kita di masyarakat. Sengaja kita mengadakan pelatihan pada pagi hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan selain daripada yang tadi adalah khususnya ini kumpung ada Pak Kiai Arjuna jadi begini Pak Kiai saya beberapa waktu yang lalu kurang lebih tiga atau empat bulan yang lalu Bu Ketua Ma'arif yang sekarang ini juga kebetulan tahu saya sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk memasukkan kurikulum Ahlus Sunnah Waljamah di tingkat SLTA khususnya negeri Pak Kiai dan beliau sudah setuju hanya muatannya mungkin tidak vulgar Ahlus Sunnah Waljamah sehingga kemarin ketika Prof. Ulfi juga saya amanatin untuk membentuk tim bagaimana mengagas kurikulum ini bisa dimasukkan sehingga muncul namanya pendidikan karakter berbasis kearifan lokal hanya terhalang pandemi ini sehingga ada satu atau dua hal menjadikan rencana ini belum berjalan sampai hari ini saya menginginkan agar kita selama ini mengeluhkan kaitannya dengan banyaknya buku-buku yang diterima oleh sekolah-sekolah oleh madrasah-madrasah yang bernyata di dalamnya ada sisipan-sisipan pemahaman yang kontra dengan Pancasila ini bisa kita halau dengan adanya kurikulum yang bisa masuk kepada mereka yang dilahirkan dari ahlusunah waljamaah dalam alihnya lembaga pendidikan maharif karenanya mungkin kami memohon arahan nanti dari Pak T. Arjuna kepada teman-teman teori yang bagaimana yang sekiranya bisa mempercepat kurikulum ini bisa kita bungkus dengan bungkus pendidikan karakter tadi itu sehingga dalam waktu dekat bisa kita masukkan melalui dinas pendidikan untuk bisa dimasukkan sebagai muatan lokal di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan di bagian si Jawa karena terus terang Jawa Barat ini adalah salah yang secara nasional tantangan berupa banyaknya komunitas transnasional sangat mengkhawatirkan karena menjadi penting mumpung sekarang juga saya dengar kepala dinasnya adalah salah satu keluarga besar Ansor Kota Bandung dan juga Bapak Kupener sudah welcome untuk memasukkan ini sehingga tinggal running saja insyaallah kita bisa mengikis salah satu daripada jalan dimana untuk mempengaruhi ideologi anak-anak kita yang masih pada masa usia transisi di sekolah kemudian yang kedua juga kami menginginkan di lembaga-lembaga pendidikan maharif kiranya ada semacam kurikulum yang bagus dan sama yang bisa dipelajari oleh dunia pendidikan baik di luar pesantren maupun di dalam pondok pesantren yang ada pendidikan formalnya yang diampu oleh teman-teman daripada nah 20 lama ini sampai hari ini kita di pesantren khususnya mungkin di pesantren saya juga belum ada semacam kurikulum yang bagus yang bisa kita pelajari yang mungkin pelajaran lulus di awal jamaah kita reka-reka sendiri ditulis kalau disini saya tulis sendiri bagian kelas sehingga belum ada kesetaraan mungkin ke depan kita menginginkan ada semacam ujian nasional kurikulum ma'arif kalau ini bisa kita lakukan saya pikir akan menjadi semakin masif memahamkan pemahaman pahamahaman ahlusun awal jamaah nahliah di lingkungan masyarakat usia sekolah insyaallah kalau dua hal ini bisa kita jalankan pada bulan-bulan ini sehingga tahun ini juga apa yang kita cita-citakan bisa dilaksanakan dalam bentuk yang lebih aplikatif lagi kalau sudah itu kita jalankan insyaallah periode-periode berikutnya yang lembaga pendidikan ma'arif maupun kepengurusan nahbatul lulana di tingkatannya akan bisa meneruskan apa yang sudah kita bangun fondasinya pada hari ini ini mungkin yang bisa kami haturkan Mbak Kiai Prof. Ulfi Pastor Broni dan teman-teman kepala sekolah yang lain mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkaruniakan keikhlasan dalam hati kita di dalam berjuang dan kita bisa diaku menjadi santrinya Mbak Asim As'ari dan mendapatkan doanya menjadi orang-orang yang diapatkan kelahjalan keadaan Amin demikian yang bisa kami haturkan Mohon maaf Pak Kiai Prof. Ulfi dan teman-teman yang lain hadanallahu wa'iyyakum ajma'in ja'alan allahu wa'iyyakum minman yastaujibu syafa'ata Sayyidil Mursalin wa'allahu muafiq ila akwam tarif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas arahan dan menjangan yang sudah disampaikan oleh Isasan petua pengurus wilayah Natal Julama Jawa Barat dan semoga kita bisa menghidmat dari apa yang beliau sampaikan selanjutnya adalah pengarahan petua RP Ma'arif NU PBNU Al-Mukarram Bapak G. Haji Arjuna atau G. Haji Jainal Arifin Zunedi yang sekaligus membuka pelatihan Kepala Sekolah Kemadrasah di lingkungan Ma'arif BWNU Jawa Barat pada Pak G. Haji Arjuna dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulullah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa'ala Al-Ali Wassalamuala Wa'ala 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 2000-an 2000-an Wa'ala 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 beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan, sehingga sampai beliau turun, ini belum berhasil. Kenapa ini kami lakukan? Oleh karena program Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, hasil RAKRNAS LPM Arif NU tahun 2013 Januari, saat saya 10 hari diangkat jadi Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, memutuskan program yang pertama adalah mempertahankan dan mengembangkan Akhidah Al-Sunnah Al-Jamaah. Karena itu kemudian semua yang berkaitan dengan itu kami perjuangkan, termasuk menjadikannya muatan lokal. Tetapi muatan lokal itu ternyata adalah domainnya dari binas pendidikan setempat. Karena itu harus diperjuangkan di binas pendidikan Jawa Barat, dan nanti untuk kekhasan di masing-masing kebuatan-kebuatan bisa diperjuangkan di kabupaten-kota. Jadi kenapa susah? Ternyata memang itu domain dari binas pendidikan. Kemudian soal kurikulum ASWACA, KNU-an ASWACA, kami juga berdasarkan keputusan RAKRNAS tahun 2013 itu, Pak Rony juga ikut waktu itu, tapi bukan sebagai sekretaris kalau tidak salah, tidak tahu sebagai apa. Itu sudah memiliki kurikulum KNU-an ASWACA. Kita juga sudah mempunyai silabusnya. Dan sekarang ini kita sedang memfinalisasi buku pelajaran KNU-an ASWACA dari kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12. Nanti tinggal menerbitkannya saja. Dan tentu saja ini nanti akan menjadi buku babon untuk pegangan di sekolah-sekolah yang nanti kekhasan di kabupaten-kota, di daerah, di provinsi masing-masing itu bisa masuk. Karena ini sifatnya nasional. Jadi misalnya saja kalau di Jawa Tengah misalnya, bicara soal sejarah NU misalnya, tokohnya pasti berbeda dengan tokoh pendiri NU di Jawa Barat. Itu antara lain yang nanti takkan kemuatan-kemuatan lokal itu masuk di dalam kurikulum. Tetapi sekali lagi bahwa kurikulum sudah ada, silabus sudah ada, dan buku pelajaran juga sudah ada dan sedang kami siapkan. Saya tidak tahu Pak Tobroni yang sering ke kantor baga pendidikan ma'arif NU ke BEMU, apakah nanyakan soal ini apa tidak. Karena kok di Jawa Barat belum ada, itu berarti Pak Rony ini tidak terkerja. Jadi, perlu diganti itu. Iya, iya. Kemudian, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan hati-hat ini, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Jawa Barat, wilayah Jawa Barat, termasuk yang bergerak cepat untuk mendisimaniasikan apa yang dilakukan oleh Bapak-Ibu-ibu sekalian setelah Jawa Timur kemudian menyusul Jawa Barat. Nah, ini Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian kita laksanakan. Tentu saja kita tahu ini mengingat pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita bisa secara normal melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kehidupan kita ini. Nah, COVID-19 ini memporak-poranakan seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan, tetapi tidak hanya pendidikan. Karena itu, Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian, lembaga pendidikan Ma'arif NU melihat begini, ini ukurannya kalau kita melihatnya dari kacamata manajemen, tetapi bisa diserapkan juga. Mohon maaf karena saya tahunya soal manajemen saja, dulu menjadi santrinya K. Hasan Nuri, saya juga karena tim saya murid yang bebal, jadi tidak banyak bisa menyerap. Yang pertama, ketika terjadi COVID-19 ini, respon dari orang, dari masyarakat itu ada yang pertama, blaming. Blaming ini menyalah-nyalahkan orang lain. Jadi setiap ada masalah ini, blaming muncul. Menyalah-nyalahkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Seperti misalnya Presiden Donald Trump di Amerika itu, jadi pandemi di Amerika, dia nyalah-nyalahkan Cina. Padahal kalau misalnya di Amerika itu misalnya bisa menerapkan secara kena, tidak akan sebanyak itu yang terkena COVID-19, tetapi tetap saja dia menyalahkan Cina. Sementara Cina yang pertama kena COVID-19 tidak pernah menyalahkan Amerika atau menyalahkan siapapun. padahal ada analisis bahwa yang di Wuhan itu justru yang membawa itu tentara-tentara yang ikut atlet pekan olahraga peter di Wuhan. Ini salah satu analisis, tapi saya tidak tahu persisnya. Tetapi yang pokok bahwa respon pertama itu adalah blaming, menyalahkan orang lain, mencari kesalahan pada orang lain. Atau sekarang kita ini di kalangan pesantren ini menganggap bahwa COVID ini tidak ada, ini konspirasi. Ada pihak-pihak yang ingin meruntuhkan pesantren. Ada pihak-pihak yang ingin umat Islam ini hancur. Padahal tidak hanya pesantren, tidak hanya umat Islam yang sekarang ini mengalami masalah dengan COVID ini. Yang kedua adalah respon itu accuses. Jadi mencari pembenaran terhadap apa yang dilakukannya. Padahal apa yang dilakukannya itu salah. Tetapi dia mencari-cari pembenaran. Misalnya kalau sekarang ini, misalnya tidak mau melaksanakan protokol COVID. Kemudian dia mencari-cari pembenaran. Misalnya bahwa mati itu urusannya Allah. Merti itu takdir segala macam. Jadi kita tidak perlu takut kepada COVID-19. Banyak yang lain yang bisa membawa kita ke kematian. Kemudian yang ketiga adalah complaining. Mengeluh terus. Aduh, sekarang terjadi COVID-19. Saya tidak bisa lagi bekerja. Saya tidak bisa lagi berdagang. Saya tidak bisa lagi berini. Terus mengeluh terus. Tiga respon ini yaitu blaming, accuse, dan complaining ini yang disebut sebagai left respon. Lalu kiri. Kemudian ada right respon. Tentu sebaliknya dengan yang pertama adalah introspect. Introspect itu kalau bahasa saya dulu diajar oleh G. Hasan Nurin adalah muhasabah. kita mencari muhasabah itu introspeksi. Bahasa Inggrisnya introspect. Bahasa Inggrisnya introspeksi. Kenapa terjadi seperti ini? Kita kemudian introspeksi. Nah, kemudian yang kedua adalah grateful. Grateful itu mencari hikmahnya. Asal artinya grateful itu berterima kasih. Jadi berterima kasih atas apapun yang diterima. Karena itu kemudian grateful itu banyak yang mengertikannya sebagai mengambil hikmah dari masalah yang dihadapi. Kalau sekarang mengambil hikmah dari COVID-19 ini. Nah, hikmahnya antara lain sekarang ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom ini. Sekarang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara Zoom. Sehingga kemudian lebih menekan biaya operasional, biaya pelaksanaan, sehingga bisa lebih masif lagi. Kemudian yang ketiga adalah ownership. Ownership itu ikut merasa memiliki masalah itu. Karena itu ikut bertanggung jawab untuk memecahkan masalah itu. Jadi kita sekarang ini kalau lingkungan NO ini termasuk yang mengambil right response ini. Introspect, mufasabah, grateful mencari hikmahnya, lalu ownership kita merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab serta mencari sama-sama dengan yang lain itu mencari pemecahannya bagaimana, solusinya bagaimana. Salah satunya adalah yang dilaksanakan oleh pendidikan lembaga pendidikan ma'rif NPU, BPNU. Sekarang ini seluruh Indonesia yang bernahung di bawah lembaga pendidikan ma'rif NPU ini total ada 20.136 sekolah dan madrasah. Terdiri dari sekolahnya itu 7.462 atau 38,9 persen dan madrasahnya 12.674 atau 61,1 persen. Kita selama ini sudah mencita-citakan untuk bisa melatih kepala-kepala sekolah dan madrasah dengan pelatihan MBS, manajemen berbasis sekolah. Tetapi karena jumlahnya yang begitu besar kita apa namanya lambat. Karena itu lembaga pendidikan ma'rif NUP, BPNU membuat MNU Center ma'rif nah betul utama center yang gedungnya seperti gambar. Ini MNU Center ma'rif NU Center ada di Grokol Jakarta Barat. Ini diperuntukkan ini 4 lantai bangunannya di atas tanah 2000 meter ini diperuntukkan untuk melatih para kepala sekolah madrasah dan para guru. Tapi ini diresmikan pada bulan Maret yang lalu oleh Ketua Umum PPNU Pak Gajokker Biaji Saat Agil Sirat pada tanggal 11 Maret namun karena setelah itu terjadi pandemi lalu belum bisa digunakan dan kami tetap melaksanakan apa yang kami rencanakan melatih kepala sekolah ini tapi melalui Zoom. Kami yang pertama kami targetkan sampai bulan Oktober nanti kami melatih sekitar 2400 kepala sekolah dan madrasah. Tiap bulan kami melatih 600 kepala sekolah dan madrasah sehingga 4 bulan itu 2400 kepala sekolah dan madrasah. Nah kami juga menggunakan sistem teknik snowballing snowball effect. jadi efek bola salju yang kami gelindingkan kecil tapi nanti makin lama makin membesar makin membesar. Kami melatih 2400 kepala sekolah kami harapkan nanti kepala sekolah ini melatih kepala sekolah yang lain melatih kepala guru-guru sehingga dengan demikian sebanyak 500 ribu guru seluruh Indonesia guru ma'arif itu akan bisa ikut latihan ini. Nah kalau semula kami pelatihannya itu modelnya satu pelatihan untuk penguatan kepala sekolah yang disebut sebagai pelatihan MBS tadi menjadikan berbasis sekolah dan yang kedua adalah pelatihan untuk guru baik hard skill maupun soft skill hard skill-nya itu pelatihan untuk guru mata belajaran tertentu misalnya sekarang diprioritaskan guru matematik dan bahasa Inggris karena ini diprioritaskan karena masih banyak sekali guru bahasa Inggris dan matematik yang SAG juga tapi saya tidak mengandung SAG tidak bisa tapi tidak lineer dengan apa yang diajarkannya yang saat ini sesuai dengan kebutuhan kita tentu adalah apa yang disebut sebagai PJJ pembelajaran jarak jauh dalam Undang-Undang Sistik Nas nomor 20 tahun 2003 PJJ ini disebut sebagai pendidikan jarak jauh bukan pembelajaran jarak jauh karena itu sekarang kami dikut melalui edaran yang dikeluarkannya nomor 4 dan nomor 15 tahun 2020 PJJ yang dimaksudkan sebagai pembelajaran jarak jauh ini disebut sebagai BDR belajar di rumah sementara lembaga pendidikan Mareh NU sampai sekarang menggunakan PJJ dengan kepanjangan pembelajaran jarak jauh dan kalau pakai BDR itu bukan belajar di rumah tetapi belajar dari rumah sangat beda antara belajar di rumah dan belajar dari rumah nah kita tahu kenapa kita menggunakan PJJ ini yang pertama-tama kita ingin bapak-bapak dan ibu-bu guru kepala sekolah ini tahu sekarang ini persepsi kita bahwa PJJ itu harus daring atau online padahal prinsip dari pembelajaran jarak jauh ini bisa daring bisa luring bisa blended campuran keduanya karenanya di dalam pelatihan PJJ kami berikan pengertian yang yang apa namanya yang pasti mengenai ini supaya tidak ada lagi nanti alasan bahwa tidak ada jaringan di kami murid-murid kami tidak punya smartphone segala macam karena sekali PJJ itu atau BDR belajar dari rumah itu bisa dilakukan secara luring nah nanti ini tentu akan disampaikan oleh para consumer para primernya bapak dan ibu-ibu sekalian ya kami tentu saja berharap seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan ma'arif di jawab ini juga menggunakan snowball efek jadi melatih tidak semuanya karena apa bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati jumlah sekolah 20.136 satuan pendidikan ini perbahannya di Jawa Timur yang kedua di Jawa Barat jadi Jawa Tengah kalah dengan Jawa Barat dalam segi jumlah sekolah satuan pendidikannya karena itu kalau Jawa Barat bisa melaksanakan pelatihan ini secara masif saya kira sangat baik bapak dan ibu-ibu yang saya hormati bapak Tiai Hasan Nuri yang saya hormati jadi prinsip pelaksanaan dari BDR ini adalah yang pertama keselamatan dan kesehatan lahir batin murid guru kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama sekali lagi keselamatan dan kesehatan lahir batin lahirnya tentu sehat tidak tertular covid batinnya tidak stress tidak segala macam baik murid guru kepala sekolah dan seluruh yang yang berkaitan dengan itu itu harus menjadi pertimbangan utama karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pemerintah sudah menetapkan bahwa yang boleh membuka sekolahnya dengan pembelajaran tatap muka adalah di zona hijau tetapi catatannya tidak seluruh zona hijau itu diperbolehkan membuka sekolahnya tatap muka dari yang ditetapkan oleh gugus tugas 102 kabupaten kota yang masuk yuna hijau tetapi hanya 92 kabupaten kota yang diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka nah ini ada dari sekolah kita yang ngayel tentu saja karena dari 102 kabupaten kota itu di pulau jawa hanya kabupaten tegal yang masuk yuna hijau harusnya kabupaten tegal boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka tetapi oleh pemerintah tidak boleh oleh gubernur jawa tengah tidak boleh karena apa karena tadi untuk menjamin keselamatan dan kesehatan lahir batin semua yang berkaitan dengan sekolahan itu coba sekali sekolah kita yang berbasis pesantren nah kalau berbasis santren pesantren santrinya itu bisa saja pesantrenya di zona hijau tetapi santrinya dari zona merah yang bisa nulari nanti santri-santri lain di kabupaten tegal itu banyak sekali sekolah kita berbasis pesantren tapi santrinya bisa dari brebes bisa dari pekalongan bisa dari banyumas yang itu tidak masuk zona hijau karena itu gubernur melarang dan kemarin ada dari brebes yang minta izin kepada kami untuk melakukan pembelajaran tatap muka tapi tegas kami tolak karena kabupaten berbas tidak masuk zona kuning jadi setelah dari oranya kemudian ke kuning inilah yang perlu kita perhatikan bersama sekali lagi keselamatan dan kesehatan menjadi pertimbangan utama kemudian pembelajaran jarak jauh PJJ atau BDR ini memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid tanpa terbebani oleh tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum jadi kurikulumnya tetap kurikulum 2013 tetapi guru tenaga pendidikan tenaga didik tidak harus menuntaskan kurikulum itu jadi KKM misalnya sudah ditetapkan KKM 50% 50% itu pun tidak harus tercapai nah karena itu kemudian kami di lembaga pendidikan Marif NUPB itu pelatihan untuk kepala sekolah itu materi yang kedua adalah mengenai kurikulum bagaimana kepala sekolah bagaimana guru-guru merancang kurikulum yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku kurikulum 2013 tetapi tidak terbebani oleh ketuntasannya kemudian pembelajaran jarak jauh ini difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup jadi antara lain bagaimana mengenai pandemi COVID-19 itu artinya bahwa pembelajaran ini juga boleh dengan materi itu bagaimana protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini nah kemudian yang seterusnya bahwa pembelajaran jarak jauh materinya bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan artinya SD SMP SMA ini harus berbeda-beda kemudian sesuai dengan konteks budaya Jawa Barat saja misalnya kerawang dengan cerebon tentu berbeda dengan Indramayu beda karena orang Indramayu makannya mangga kepala manyung yang sudah lama sekali tidak sampai ke jantung manyungnya seterusnya adalah tadi bahwa PJJ ini aktivitasnya bervariasi bisa dareng bisa luring sesuai dengan kondisi didatang sesuai dengan fasilitasnya jadi kalau misalnya di rawang ini jaringannya bagus dan semua muridnya punya smartphone punya gadget maka full luring boleh tetapi kalau misalnya ada yang jaringannya tidak bagus dan ada kalau di pesantren biasanya dilarang membawa smartphone lalu itu tetap berlaku maka bisa saja kemudian campuran antara daring dan luring artinya blended tapi bisa full sebagai luring nanti tentu saja luring dari apa itu nanti akan dianukan oleh para kemudian ini kewajiban dari guru yang saya kira berat hasil belajar harus diberikan empat balik yang bersifat kualitatif dan berguna bagi baik guru itu tanpa harus memberikan skor nilai kuantita aktif kemudian mengedepankan pola interaktif dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua wali ini kaitannya dengan yang tadi yang pertama kesehatan menjadi pertimbangan utama baik kesehatan lahir maupun batin jadi komunikasi yang selama ini orang tua apalagi di pesantren pesantrennya Kiai Hasan Nuri begitu menyerahkan anaknya untuk belajar di situ udah nanti datangnya setahun lagi nah dengan pembelajaran jarak jauh ini harus ada interaksi antara pendidik dengan orang tua nah bapak-bapak dan ibu sekalian tadi saya sebut-sebut sebagai daring dan luring pembelajarannya daring itu menggunakan gadget smartphone bisa laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring sekarang banyak sekali dan ini lembaga pendidikan ma'rif NUB BNU sedang bersama-sama dengan Simolek lembaga yang sudah berpengalaman dalam PCC untuk merancang aplikasi pembelajaran yang nanti bisa dibuka lewat handphone tidak hanya materi KN1S saja tetapi juga materi-materi yang lain sesuai dengan kondisi pandemi kemudian yang namanya luring itu bisa menggunakan televisi kami yang dikut sudah bekerjasama dengan beberapa stasiun televisi kemudian bisa dengan radio bisa dengan lembar kerja kemudian bahan ajar cetak atau pelaga yang lain bapak dan ibu sekalian langsung karena sekarang ini lagi pelatihan kepala sekolah maka di dalam PJJ kepala sekolah ini kepala satuan pendidikan berperan menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan darurat selama BDR dan menentukan sistem pembelajaran apakah mau daring apakah mau wuring apakah mau blended kemudian yang kedua adalah membuat rencana keberlanjutan pembelajaran yang ketiga adalah melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru dan barangkali sekarang yang pertama setelah pelatihan ini kepala kepala satuan pendidikan berkewajiban untuk menularkan apa yang diperoleh dari pelatihan kepada guru-guru di satuan pendidikannya kemudian yang selanjutnya adalah memastikan ketersediaan sarana-prasarana yang dimiliki oleh guru dalam fasilitif pembelajaran jarak jauh jadi ini juga banyak keluhan juga gurunya saja enggak punya gadget enggak punya smartphone kalau gurunya tidak punya gadget ya jangan menggunakan pembelajaran daring kemudian membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua wali dalam mendampingi anak BDR ini banyak banyak sekali laporan ke KPAI orang tua stress kemudian orang keterasan terhadap anak angkanya meningkat oleh karena orang tua tidak punya kemampuan untuk mendampingi anaknya kemudian kepala sekolah juga membentuk tim satgas darurat tim siaga bukan satgas tim siaga darurat untuk penanganan COVID di satuan bendikannya masing-masing tentu kalau kemudian luring full maka tugas dari tim siaga ini tidak sebagaimana kalau di pembelajaran tata puka dimana tim siaga darurat ini mempersiapkan apa namanya protokol kesehatannya misalnya dengan membuat wastafel tempat puji tangan yang baru dan segala macam kemudian berkoordinasi dan berikan laporan secara berkalah kalau ma'rif ya kepada lembaga kemudian ma'rif NU cabang masing-masing jadi ini apa yang saya sampaikan tadi soal BJJ itu sesuai dengan ketetapan dari kementerian pendidikan kebudayaan yang kita adaptasikan di lembaga pendidikan ma'rif NU pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan ma'rif NU tentu saja menggunakan apa yang selama ini sudah ada di lembaga pendidikan ma'rif NU yang pertama adalah lembaga pendidikan ma'rif NU selalu mandiri tidak tergantung kepada pihak lain karena itu lembaga pendidikan ma'rif NU BPNU melalangkakan pelatihan itu secara mandiri dan Alhamdulillah memperoleh penghargaan dari Menteri PMK Menko PMK Pak Muajir FND bahwa lembaga pendidikan ma'rif NU ini menjadi yang terjepan dalam melatih kepala sekolah pemerintah belum melatih perguruan sastra belum melatih lembaga pendidikan ma'rif NU sudah melatih dengan target yang masif ini memperoleh penghargaan dari Menko PMK dan juga dari Kemendikud dari Dirjen GTK dan Dirjen Dikdasmen Kemendikud kemudian yang kedua adalah kita ini kita langsung bergerak karena kita punya prinsip selama ini adalah afirmatif afirmatif itu bisa pengertiannya bisa penguatan bisa juga kita tindakan segera untuk mengatasi suatu masalah jadi afirmatif jadi ketika terjadi ini kita langsung bergerak untuk memecahkan mencari solusi untuk melakukan tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini kemudian yang ketiga adalah kita prinsipnya selama ini nirlaba pesantren kemudian sekolah-sekolah kita ini nirlaba tidak mencari laba malah bahkan tidak 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 pernah kemudian BEP Yai Hasan Nuri mungkin malah harus nombok terus meskipun nombokannya itu dari Allah itu dilewatkan ke siapa siapa lewat siapa tetapi nombok kalau dihitung-hitung misalnya bayarannya dari santri dari murid tidak akan masuk akal itu bisa berjalan karena itu disebut nirlaba nirlaba disini kita tidak mencari laba tetapi laba di dunia kita mencari laba di akhirat nanti nah badan standar nasional pendidikan sudah menetapkan gaji guru itu minimal sama dengan UMK nah saya pernah ke pemegasan saya tanya berapa UMK di pemegasan sekitar 1 juta hampir 2 juta saya tanya guru kami lembaga pendidikan marif MP berapa gaji sampean disini dia bilang 2 juta wah sudah sesuai dengan UMK ya sudah sesuai dengan UMK 2 juta yang 200 saya terima disini yang 1 juta 800 nanti saya terima di akhirat sana pada dia nah ini artinya kita lebih mempentingkan laba di akhirat daripada di dunia kemudian transformatif kita merubah mindset orang yang namanya transformasi jadi pelatihan ini karena selama ini misalnya mindsetnya bahwa PJJ itu adalah harus daring kemudian kita ubah mindsetnya yang benar bagaimana seperti halnya kita mendidik anak-anak kita untuk merubah mindset meluruskan persepsi yang selama ini dimiliki kemudian yang selanjutnya adalah kondisi kita yang selama ini adaptif gampang mengadaptasi perubahan-perubahan oleh karena kita ini punya kaidah al-muhafadatu al-al-kodibi soalih wal-ahdu biljati til aslah jadi memelihara yang lama yang baik kemudian mengambil yang baru yang lebih baik inilah kemudian NO itu bisa benar-benar adaptif mengadaptasi hal-hal yang baru sekarang ini ketika hal yang baru adalah pembelajaran secara PJJ ini maka kita dengan cepat bisa merubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutannya tentu saja karena PJJ ini tentu saja termasuk di dalam domain wal-ahdu biljati til aslah kemudian yang terakhir adalah kita ini selama ini profesional profesional itu kalau menurut saya itu profesional itu lilahi ta'ala tetapi profesional menurut manajemen itu pertama orang harus expert punya keahlian tertentu yang ngajar bahasa inggris ahli bahasa inggris yang ngajar matematik ahli matematik dan seterusnya itu namanya profesional kalau yang ngajar apa namanya tafsir harus ahli tafsir jangan kemudian baru baca satu ayat dan itu pun belajarnya dari terjemahan lalu kemudian merasa sebagai profesional di bidang tafsir itu tidak benar kemudian yang kedua adalah experience berpengalaman punya jam terbang yang tinggi seorang profesional tidak kemudian baru kemarin kemudian sekarang sudah menyebut diri sebagai profesional harus punya jam terbang yang tinggi kemudian yang ketiga adalah consistent and consequent setia dan tanggung jawab kepada tugasnya setia kepada organisasinya tanggung jawab terhadap tugas yang harus dilaksanakannya yang terakhir kemudian kompetitif punya daya saing itulah yang disebut dengan profesional jadi kita punya punya prinsip yang kita sekarang jadikan gel pertama mandiri yang kedua afirmatif yang ketiga nerlaba yang keempat transformatif yang kelima adaptif yang keenam profesional disingkat mantap jadi ma'arif mantap sekarang kalau kita bilang ma'arif dijawabnya mantap jadi demikian saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada mau bersedia menunggu saya sampai akhir saya sangat berhutang budi pada Kiyah Sanuri guru dan pemimpin saya ini maka dengan ini marilah kita bersama-sama mulai pelatihan ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah alhamdulillah 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 yang akan ambu ayat alhamdulillah Untuk Kepala Sekolah Sejawa Barat Secara resmi saya nyatakan Dibuka Ma'arif Mantap Ma'arif Mantap Wa'alaumwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Pegai Arjuna yang sudah Menyampaikan paparan sekaligus juga Membuka Latihan Kepala Sekolah dan Madrasah Di lingkungan Ma'arif Jawa Barat ini Semoga berkah dan sukses selalu Dimanapun berada Selalu diberikan kesehatan Lahir maupun bagian Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Tolong dibuka semua Voicenya Suaranya Kita yayal lagi Apakah tadi pesan dari Saya Arjuna Ma'arif Mantap Mantap Ma'arif Mantap Mantap Dikepalkan tangannya Dikepalkan tangannya Dari lagi Ma'arif Jawa Barat Mantap Mantap Dari lagi Ma'arif Jawa Barat Mantap Mantap Ma'arif Jawa Barat Terima kasih Bagi kepada Teman-teman peserta Agar Menulis nama Lengkap Di chatnya Di situ Sekaligus Kutusannya Untuk dibuat Untuk dibuat Ya ya tulis Ya Dibuat Apa ditulis itu Disitu ada Chatnya di bawah Tinggal ketik saja Nama dan Asal Kutusan Apakah itu Kutusan PC Ma'arif Atau Kepala sekolah Mana Dengan alamatnya Nanti kita Kirim Sertifikat Kepada Semua peserta Selanjutnya Yakni Materi Dari Ketua Ketua Ma'arif Jawa Barat Pak Ngetik Dari Tentang Perancangan Pembelajaran New Normal Kepada Ketua LPM Ma'arif PWN Jawa Barat Ya Dipersilakan Ma'arif Jawa Barat Mantap Mantap Siap Lasara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salatu Wassalamu Surafi Al-Anbiya Al-Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wa Sohbi Ajma'in Asyadu La'ilaha Illallahu Asyadu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Rabbis Rahli Sodri Wa'ala 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 Amri Wa'ala Asyadu Materi Burjani Mustafa MMPD dan Doktor Dr. Dr. Azeb Nurlaili Mereka berdua akan membahas terkait proses pembelajaran era adaptasi kebiayaan baru. Kemudian Dr. Azeb Nurlaili akan menyampaikan tentang implementasi kurikulum yang memerdekakan. Pada pembuka webinar ini saya sebagai keynote speak ingin memberikan pendahuluan saja karena pada prinsipnya kedua materi akan memberikan materi secara detail tentang bagaimana proses pembelajaran era adaptasi kebiasaan baru dan implementasi kurikulum yang memerdekakan. Tapi sebelumnya kedua tema yang akan diangkat ini diperlukan sebuah perancangan di dalam pembelajaran era new normal ini. Bapak-Ibu sekalian kenapa pembelajaran perlu perencanaan atau perancangan karena pendidikan yang sering saya sampaikan ini bisa dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas manusia dalam segala aspeknya. Ya ini aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada kata kunci dalam pendidikan itu adalah perubahan. Jika kata kunci itu menjadi core kita di dalam peningkatan mutu pendidikan, maukah kita, siapkah kita untuk berubah? Ma'arif yang dulu mungkin lembaga sekolah atau madrasahnya berakreditasi C, maukah kita berubah untuk menjadi lembaga pendidikan Ma'arif? Baik MI, SD, MTS, SMP, SMA, SMK, atau Madrasa Alia Ma'arif? Atau berafiliasi Ma'arif untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan? Pada abad 21 ini terdapat beberapa tantangan yang bermuara pada penjaminan mutu pendidikan seperti hanya pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah merupakan respon terhadap perkembangan yang ada dan mampu menjadi daya saing dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu kita respon bersama bahwa adanya pembelajaran daring tentunya ada sesuatu yang harus kita lakukan tentang penyesuaian diri kita. Yang sesungguhnya di awal kita selalu melakukan proses pembelajaran offline. Dan itu menjadi sebagai gaya hidup siswa, gaya hidup guru, dan gaya hidup tenaga pendidikan yang lainnya. Ini semua tentunya akan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan untuk bersama-sama melakukan sebuah perubahan. Dan bagaimana perubahan itu menjadi sebuah budaya mutu. Karena budaya mutu akan bisa kita capai manakala kita senantiasa menjadikan diri kita memiliki budaya di dalam pekerjaan, budaya di dalam pemikiran, dan apapun untuk bisa memberikan sebuah perubahan-perubahan di dalam upaya peningkatan kualitas manusia tersebut. Tentunya faktor integritas ini harus menjadi hal yang penting untuk bisa kita terapkan di dalam perancangan pembelajaran ini. Bapak-Ibu sekalian, di dalam perancangan pembelajaran new normal tentunya kita haruslah mampu menjalin sinergitas antara guru dan siswa pada saat proses pembelajaran offline berlangsung. Jadi dulu ketika kita melakukan proses pembelajaran offline, kita juga haruslah mampu menjadikan proses pembelajaran online untuk menjalin sebuah sinergitas. Bapak-Ibu sekalian, saat proses pembelajaran berlangsung, saat offline dulu, sering terjadi kesenjangan antara guru dan siswa. Siswa sering beranggapan bahwa guru seolah sebagai dewa yang maha pintar, yang tidak bisa ditandingi ilmunya. Hal ini bisa membawa dampak negatif, yang berdampak siswa tidak tertarik dengan mata pelajaran yang sedang diambilnya. Oleh karena itu, proses pembelajaran online tentunya langkah yang harus kita lakukan adalah kita lakukan sebuah komunikasi, komunikasi yang efektif, komunikasi yang positif, untuk bisa kita gunakan menjadi pedoman apakah pembelajaran online yang bagaimana yang bisa kita lakukan sehingga pembelajaran online itu bisa dilakukan bersama, manfaatnya bisa dirasakan bersama, waktunya secara efesien dan tujuannya tercapai secara optimal. Bapak-Ibu sekalian, budaya belajar online tentunya beberapa bulan yang lalu sudah kita lakukan, tetapi sampai saat ini ketika di era new normal, siapkah kita untuk bisa menyeimbangi perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian menyeimbangi hal-hal yang menjadi sebuah tuntutan. Oleh karena itu, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentunya harus mampu merespon hal ini untuk bisa kita lakukan sebuah perubahan dan pembelajaran online saat ini harus menjadi sebuah pembiasaan. Pembiasaan baru tentunya dalam satu semester ini kita harus tuntas menyelenggarakan pembelajaran online. Tadi yang disampaikan oleh Gus Hasan dan Ketua LP Ma'arif PBNU, ini haruslah menjadi pedoman kita, bahkan ketika proses pembelajaran online, tuntutannya adalah bagaimana kita mampu menjamin keselamatan lahir dan batin. Tentunya keselamatan lahir dan batin ini bukan hanya pada konteks guru saja, tetapi bagaimana seorang guru juga mampu melakukan sebuah partisipasi, bukan hanya kepada murid atau siswanya, tetapi haruslah memiliki partisipasi hubungan yang positif dengan orang tua. Mungkin kerjasama ini harus dibangun, karena kita tidak bisa offline tentunya, bagaimana kerjasama yang dibangun secara online untuk bisa kita bersama-sama meningkatkan sebuah mutu pendidikan dengan keterbatasan ini. Dan membentuk budaya belajar online tentunya, yang pertama adalah siapkah media yang tepat untuk belajar. Kemudian yang kedua, pemilihan media dan materi harus sesuai dengan kebutuhan dan ketepatan. Yang ketiga, komunikasi dan interaksi terlebih dahulu sebelum proses berlangsung. Yang keempat, siapkan ruangan khusus untuk belajar. Kemudian yang kelima, memberi feedback secara real time di grup belajar. Kemudian yang keenam adalah jika memungkinkan komunikasi dengan orang tua atau wali siswa. Nah jadi enam langkah di dalam upaya untuk membentuk budaya belajar online itu tentunya harus dirancang dengan baik. Kemudian harus bisa menjadi pedoman bagi kita untuk mempersiapkan pembelajaran di era new normal ini. Lalu bagaimana menciptakan budaya belajar online yang menyenangkan? Tadi karena core-nya adalah bagaimana pembelajaran online untuk menjamin keselamatan lahir dan batin. Salah satunya keselamatan batin itu atau keselamatan psikologis itu adalah bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu tentunya bagaimana kita budayakan ruangan belajar yang mampu membuat nyaman bagi siswanya, bagi gurunya. Juga bagi keluarga yang lain yang mengikuti proses pembelajaran itu. Menciptakan budaya belajar online yang menyenangkan pertama adalah ruangan yang kondusif. Ruangan yang kondusif yakni pencahayaan maksimal dan nyaman. Tentunya ventilasinya bagaimana, kemudian pencahayaan dan lain sebagainya. Kemudian perlengkapan belajar yang memadai. Di dalam menciptakan budaya belajar online juga perlu disiapkan koneksi internet yang baik. Tidak sedikit murid atau siswa mengeluh ketika tidak memiliki sinyal yang baik. Bisa saja juga keluhan ini dirasakan oleh orang tua. Dan juga bisa saja guru. Oleh karena itu perlu disiapkan koneksi internet yang baik. Di lembaga-lembaga pendidikan tinggi ini juga ada bantuan-bantuan untuk kuota dan lain sebagainya. Ini dalam rangka bagaimana proses pembelajaran online itu mampu menjamin keselamatan semuanya. Bukan hanya pendidiknya saja, bahkan untuk muridnya atau peserta didiknya. Selanjutnya menciptakan budaya belajar online itu juga salah satunya adalah aplikasi pembelajaran yang variatif. Hemat biaya dan waktu. Ini perlu dipertimbangkan persoalan pembelajaran yang variatif, hemat biaya dan waktu. Jadi kita tidak menonton hanya ceramah atau share powerpoint, tetapi disitu harus ada komunikasi yang efektif, bahkan ada feedback. Pembelajaran online bisa saja melalui zoom meeting seperti ini, bisa juga melalui whatsapp group atau line group. Yang terpenting proses pembelajaran tercapai, kemudian materi mampu terserap, kemudian dipahami. Dan tujuan kita walaupun banyak orang yang meragukan apakah proses pembelajaran online itu mampu memberikan sebuah sentuhan psikologis atau perubahan perilaku yang baik. Tentunya dengan keterbatasan media, kita bisa saja kita lakukan untuk bisa berkomunikasi yang positif kepada siswa dalam pembelajaran online ini. Misalkan kuliah by online melalui zoom meeting. Kita lakukan biasa pendahuluan, kita menyapa, kemudian kita melakukan apersepsi, kemudian kita berikan materi, kemudian ada feedback. Ataukah kemudian kita menggunakan whatsapp group. Kita gunakan whatsapp group bisa kita lakukan juga sapaan pertama. Assalamualaikum anak-anak sekalian, apa kabarnya? Mari kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu. Itu adalah komunikasi yang harus dibangun oleh guru untuk bisa menciptakan sebuah ketenangan dan kenyamanan bagi peserta didiknya. Kemudian selanjutnya, menciptakan budaya belajar online yang menyenangkan diantaranya adalah komunikasi dua arah yang tepat. Jadi tentunya kita tidak satu arah, kita hanya memberikan materi. Karena kalau misalkan kita memberikan materi saja, tentunya itu bukan mengajar. Karena mengajar itu adalah transfer of knowledge dari seorang guru kepada peserta didik dengan menggunakan materi. Materi itu juga kita gunakan metoda dengan tujuan agar apa yang kita sampaikan itu dimiliki. Dengan tujuan apa yang kita sampaikan dimiliki itu adalah bagaimana materi yang kita sampaikan bisa diterima, bisa dipahami, dan mampu diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam menciptakan budaya belajar online ini komunikasi dua arah yang tepat, kemudian menjauhkan benda yang membuat kurang fokus. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian tentunya kita harus siapkan ruangan yang silent, kemudian pikuknya pekerjaan kita pada saat itu. Jadi kita harus siapkan HP kita offline atau kita tidak, kalau misalkan kita zoom meeting tentunya kita harus offline dulu dengan smartphone kita, kemudian kita juga haruslah terhindar dari komunikasi-komunikasi yang mengganggu proses pemberian materi kita. Selanjutnya proses belajar online rasa belajar offline yang komunikatif dan representatif dan tidak cepat bosan. Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau pernah kita sampaikan belajar offline yang bisa membuat bosan siswa, lalu apa yang harus kita lakukan dengan proses belajar online dengan rasa offline yang tidak membosankan? Tentunya mungkin kita pernah punya pengalaman yang menarik saat SD atau SMP, saat seorang guru menyampaikan materi dan kita sudah boring gitu. Terasa kita ingin cepat keluar dari kelas, nah itu harus menjadi bahan feedback kita untuk bisa kita lakukan perubahan-perubahan di dalam proses pembelajaran. Kemudian proses belajar online tidak membebani siswa dengan tugas yang berbajibun. Proses belajar online ini mungkin di awal-awal banyak juga nyanyian-nyanyian atau jeritan-jeritan dari murid, kemudian dari orang tua. Ternyata online itu lebih menambah tugas, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Di sini harus ditekankan untuk menciptakan budaya belajar online yang menyenangkan itu tidak membebani siswa dengan tugas yang banyak. Dan perlu diingat bahwa pembelajaran online adalah bukan tugas online. Jadi belajar online bukan tugas online. Oleh karena itu ini perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga pembelajaran di masa pandemi COVID, pembelajaran di era new normal ini mampu membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi kita semua. Kenapa kita semua? Karena kita juga ditunduk untuk bisa menikmati proses pembelajaran ini. Orang tua juga harus bisa menikmati pembelajaran ini. Lalu Bapak-Ibu sekalian, bagaimana membangun jenergitas budaya belajar online? Ini perlu perancangan tersendiri bagi kita semua sebagai tenaga pendidik. Yang pertama adalah persiapan proses pembelajaran baik guru dan siswa. Persiapan proses pembelajaran baik guru dan siswa. Kemudian ketepatan waktu belajar sesuai jadwal yang berlaku. Kemudian komunikasi antar guru dan siswa sebelum proses belajar. Petunjuk teknik yang jelas. Selanjutnya proses keberlangsungan pembelajaran yang tepat. Mulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Ada saya hello juga dalam salam sesuai layaknya pembelajaran normal. Kemudian hasil akhir yang berupa tanya jawab dan respon dari siswa dan gurunya. Jadi Bapak-Ibu sekalian ini juga perlu dibangun. Kalau di tingkat RA atau TK pasti biasa kan kalau masuk kelas. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Atau muridnya menyapa dengan sebuah nyanyian? Itu adalah membangun komunikasi yang... Apa yang dibangun budaya komunikasi yang baik. Karena kita pertama kalinya adalah bagaimana kita coba membuat suasana yang menyenangkan di dalam awal pembelajaran. Jadi Bapak-Ibu sekalian jangan ragu atau mungkin ini siganaunya kita nyapa tapi di dunia maya. Kita bisa kita lakukan tadi say hello, halo apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Apa yang sedang kalian lakukan saat ini? Bagaimana keadaannya sehat? Dan apa yang sudah dikerjakan kemarin? Bisa seapa-apaan itu yang membuat mereka diakui oleh kita keberadaannya. Selanjutnya ada beberapa persiapan di dalam pembelajaran new normal. New normal ini bukanlah istilah baru sesungguhnya. Tapi new normal ini dua dekade yang lalu saat setelah krisis keuangan pada tahun 2007 sampai dengan 2008. Dan kemudian setelah resesi global pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Ada beberapa persiapan pembelajaran new normal Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah ini tentunya kita harus melakukan persiapan-persiapan untuk bisa merespon sebuah tantangan di dalam pendidikan new normal ini dengan beberapa skenario. Tadi sudah disinggung juga oleh Kiai Arjuna, ada beberapa skenario yang perlu disepakati. Yang pertama adalah skenario pembelajaran offline. Yang kedua adalah skenario pembelajaran online. Dan yang ketiga adalah skenario pembelajaran yang blended. Jadi bisa offline dan bisa online. Blended ini tentunya banyak menjadi sebuah pilihan. Tetapi tidak dipersiapkan segala sesuatunya. Sarana-prasarana juga ini harus menjadi pembahasan yang penting untuk bisa mempersiapkan skenario tadi. Kalau tadi ada yang zona hijau kemudian pemerintah masih belum memberikan izin, tentunya ini juga harus diperhatikan. Kemudian bagi zona yang kuning dan merah ini juga harus disiapkan betul untuk persiapan pembelajaran online. Nah oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian ketiga skenario itu haruslah menjadi persiapan bagi kita untuk bisa melakukan persiapan atau perancangan pembelajaran di era new normal ini pada tahun akademik atau pelajaran 2020-2021 dapat dilaksanakan secara efektif. Jadi Bapak-Ibu sekalian ini ada sejumlah langkah. Sejumlah langkah yang harus dilakukan. Tentunya saya akan memberikan pointer ringkasnya saja. Nanti bisa Bapak-Ibu peroleh dan baca di powerpoint saya yang sudah saya serahkan kepada Pak Sekretaris, kepada Pak Ganjar nanti bisa di-share di grup atau di apa namanya ada Mas Rizal yang sudah menyiapkan untuk bisa di-share di forum ini. Selanjutnya ada beberapa langkah yang dilakukan agar awal tahun akademik atau pembelajaran tahun 2020-2021 ini dapat dilaksanakan secara efektif. Yang pertama adalah pemerintah dan terutama asatuan lembaga pendidikan haruslah melakukan redesign pembelajaran. Jadi kita harus melakukan redesign pembelajaran tentunya harus disesuaikan dengan masa new normal ini. Kemudian yang kedua, penguatan infrastruktur perangkat daring, kemampuan pesawat didik dan terutama pendidik terhadap penggunaan media pembelajaran ini perlu ditingkatkan. Sepertinya manfaatnya sangat besar sekali ketika di era pandemi kemarin, di era new normal saat ini ada perubahan-perubahan yang dulu kita tidak pernah menggunakan zoom meeting, kemudian kita lakukan zoom meeting, kemudian bagaimana kita melakukan pembelajaran yang online yang dulu tidak pernah tergambar sama sekali untuk bisa kita wujudkan. Tetapi dengan perubahan ini, kemudian dengan kebijakan ini, dengan tujuan atau kepentingan pembelajaran online ini, jadi kita bisa menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, tata kolala dan manajemen pendidikan. Sudah saatnya disesuaikan dengan sejumlah regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, terutama untuk masa new normal ini. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian, di dalam persiapan pembelajaran new normal ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tadi sudah saya sampaikan ada bagaimana kita melakukan sebuah redesign pembelajaran, kemudian infrastrukturnya, dan tata kolala manajemen pendidikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat berseminar dan bisa memberikan sebuah masukan-masukan untuk peningkatan kualitas di lembaga pendidikan ma'arif kita tercinta. Terima kasih juga kepada Dr. Adsep Nurlaili, Bu Rini Iryani, MMPD, yang sudah mempersiapkan bahan untuk bisa di-share kepada Bapak-Ibu sekalian dan saya yakin ini akan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau barangkali ada kekurangan yang nanti disampaikan di dalam webinar ini, tapi saya yakin ini dalam rangka bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita, terutama lembaga pendidikan ma'arif dan lembaga pendidikan yang lainnya. Terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah berkontribusi, berpartisipasi di dalam webinar ini, hadir semua untuk menempatkan... Dan wallahul mu'afiq ilaq wa'amid ta'riq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar kemana Mas Ganjar ya? Terima kasih kepada Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif PWN Jawa Barat yang sudah menyampaikan paparan tentang... Persilakan kepada Dr. Asep Nurlaili menyampaikan tentang implementasi kurikulum di dalam webinar ini. Ganjar, saya untung tinggal berangkatnya nggak jadi. Ini saya izin karena ada meeting ya, sehingga saya izin dahulu, sambil jalan aja lah. Tolong nanti diganti oleh Mas Ganjar. Kepada Kang Asep Nurlaili, ingin persilakan menyampaikan paparan. Terima kasih. Terima kasih. Cek dulu, kita dengaran gimana? Mas Roni, kita dengaran nggak suara saya? Sudah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Yang saya muliakan, Ketua PP Ma'arif, PPNU, Giai Haji Arjuna, Arifin Junaidi, yang saya hormati muliakan. Yang saya hormati muliakan dan banggakan, Ketua PWNU Jawa Barat, Rok Kulfi, juga Pak Sekjen, Pak Tobroni, serta jajaran, Bapak dan Ibu sekalian, para kepala sekolah maupun madrasah, juga guru yang saat ini hadir. Alhamdulillah, puji dan syukur, kita panjatkan darat Allah SWT, hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu, dalam kerangka untuk saling menguatkan tentang bagaimana tata kelola pendidikan, yang khususnya saat ini dikelola, atau berafiliasi, ataupun ada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif, PNU Jawa Barat. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini, mohon izin, saya ingin menyampaikan, beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum, pada masa pandemi yang saat ini terjadi. Saya coba mengambil tema, atau judulnya itu tentang pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, masa darurat COVID-19. Sebagai mana kita ketahui, Pak Ami bersama, bahwa saat ini, ada tiga tahapan, yang memang suka atau tidak suka, terjadi dalam dunia pendidikan, yang ada di Indonesia saat ini. yang pertama, kita mengalami tahapan normal, artinya sebelum adanya COVID-19. Kemudian saat ini kita menghadapi tahapan abnormal, yang mana pendidikan kita harus tetap dilakukan, tetapi di sisi lain kita harus mengkondisikan, dalam rangka protokoler kesehatan COVID-19. dan yang terakhir tentunya, kita sedang berupaya bahwa pendidikan kita ingin menuju arah yang New Era atau New Normal kembali. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita mahumi ketahui bersama, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka untuk mewujudkan. dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhrak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini amanat undang-undang 20 tahun 2003. Bagaimanapun keadaannya pandisi saat ini, pendidikan harus terus berjalan. Pendidikan harus terus ada. Tidak ada dalil lain atau tidak ada alasan lain, pendidikan harus berhenti. Karena sebagaimana tadi diamanatkan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang harus dibangun oleh kita bersama. Di samping usaha sadar, maka pendidikan pun harus direncanakan. Baik dalam keadaan normal, abnormal, maupun new normal atau new era. Nah saat ini kita menghadapi suasana COVID-19, tentunya kita semua, terutama stakeholder pendidikan, sekolah maupun madrasa, harus berusaha berupaya secara sadar. Bukan tanpa sadar. Harus secara sadar bagaimana pendidikan ini direncanakan semaksimal mungkin. Direncanakan se-optimal, se-efektif, se-efesien mungkin. Sehingga di dalam pembelajaran atau proses pembelajaran, peserta didik masih bisa terus mengembangkan potensi dirinya, baik secara efektif, kognitif, maupun pemotor. Sehingga tujuan-tujuan pendidikan bisa kita dapatkan. Bisa kita raise output outcome-nya. Yaitu pengembangan potensi diri, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhrak mulia, serta keterampilan. Itu intinya pendidikan yang harus kita kembangkan. Kemudian selanjutnya, berbicara kurikulum, sudah kita makumi bersama, bahwa yang namanya sekolah ataupun madrasah, kurikulum itu ada ruhnya. Sekolah, madrasah tanpa punya kurikulum, sekolah atau madrasah tanpa punya kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka sekolah atau madrasah tersebut ibarat tidak punya ruh. Tidak punya tujuan. Tidak punya rencana. Tidak punya pengaturan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kurikulum untuk sebuah satuan pendidikan. Sebagaimana kita makumi bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetaruan, pengaturan, mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan. Untuk apa? Untuk dijadikan pedoman, penyelenggaraan, kegiatan pembelajaran, dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Persoalannya sekarang adalah, apakah setiap sekolah ataupun madrasah dalam suasana COVID-19 ini, terutama menyongsong tahun pelajaran 2020-2021, apakah sudah disusun kembali, sudah dikembangkan kembali, rencana dan pengaturan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi artinya, yang namanya kurikulum itu sekali lagi, bukan hanya semata-mata ketika mau diakreditasi. Sekali lagi, yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan itu, adanya, ataupun disusunnya oleh satuan pendidikan, bukan semata-mata ketika mau akreditasi. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan. Bagaimana posisi kurikulum dalam rangka standar nasional pendidikan? Kita lihat, di dalam kurikulum itu ada empat standar, ada empat standar yang harus ada, dan empat standar tersebut adalah hal yang penting dalam rangka standar nasional pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. sebagai bagian daripada arah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Kemudian, standar isi dan standar penulian merupakan proses. Merupakan bagaimana kompetensi tersebut dapat dicapai dengan menyiapkan administrasi-administrasi kelengkapannya. Kemudian yang keempat adalah standar proses. Bagaimana tujuan pendidikan, bagaimana isi dan penilaian diproses. Dari keempat standar tersebut, maka muncullah yang namanya struktur muatan kurikulum dalam bentuk struktur mata pelajaran, muncullah yang namanya kompetensi inti, muncullah yang namanya kompetensi dasar, silabus, dan RPP. Sehingga, Bapak-Ibu sekalian, keempat standar tersebut di dalam akreditasi merupakan hal yang pokok. Maka sekali lagi, kalau seandainya satuan pendidikan tidak punya kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka sekali lagi, satuan pendidikan tersebut belum memenuhi standar. Kurikulum dan standar nasional pendidikan tidak akan bisa berjalan secara maksimal dan optimal, manakala tidak ditunjang oleh standar yang lainnya. Yang pertama, standar pendidik dan pendidikan, standar sarana, standar penolahan, dan standar pembiayaan. Karena empat hal tersebut, standar yang empat tadi adalah penunjang. penunjang bagaimana kurikulum bisa dilaksanakan secara optimal dan maksimal. Oleh karena itu, sekali lagi, pada para kepala sekolah ataupun guru, yang ada di sekolah ataupun di madrasa, betapa pentingnya kurikulum dalam kerangka pencapaian standar nasional pendidikan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita membentuk kurikulum, bagaimana kita menyusun kurikulum? Sebagaimana kita mabumi bersama, bahwa kurikulum itu adalah sebagai penyedia rambu-rambu penyelenggaran tujuan pendidikan sekolah atau madrasa. Kalau seandainya ada satuan pendidikan, yang kurikulumnya tidak disusun, tidak dikembangkan oleh satuan pendidikan, maka mau seperti apa? Oke lah, ketika KTSP itu dibuat atau disusun, ada tiga hal. Ada yang secara disusun mandiri, ada yang kolaborasi, ada yang sama sekali KTSP-nya itu. Mandiri tidak, kolaborasi tidak, betul-betul itu menjiplak daripada KTSP sekolah lain. Oleh karena itu, saya berharap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya dalam rangka penyediaan rambu-rambu kurikulum itu, bisa disusun secara kolaborasi, lebih baik lagi secara mandiri, supaya tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan satuan pendidikan, sehingga visi, misi, dan tujuan pendidikan bisa tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hakikatnya kurikulum itu adalah, membuat medan yang tadinya sulit, yang tadinya tidak bisa dilakukan, menjadi mudah. Dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, harus lebih menjadi mudah, bukan bertambah sulit. Keberadaan kurikulum, harus membuat materi pembelajaran, yang tadinya rumit dan sulit, menjadi lebih sederhana. Lebih mudah dipelajari, lebih dapat dicapai, lebih dapat terukur, lebih dapat terlihat ketercapaian, dan lebih mudah diajarkan secara praktis. Bukan justru, menjadi beban. Baik beban untuk Satuan Pendidikan, bukan guru maupun orang tua. Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah yang sormati dan mulia. Sebagai mana kita makhumi hari ini, saat ini, suasana pendidikan kita, khususnya di Indonesia, sedang dalam posisi abnormal. Sekali lagi, abnormal. Sejak ditetapkannya status COVID-19 oleh pemerintah, diberlakukannya PSBB, kemudian berimplikasi, diberlakukannya pembelajaran jarak jauh. Kalau tadi dikatakan oleh Kiai Arjuna itu, belajar dari rumah. Moda daring di sekolah kepada seluruh siswanya. Yang kemudian di masa pandemi ini, disilahkan dengan belajar dari rumah. Sekali lagi, belajar dari rumah. Kondisi ini, kita akui terus terang, pembelajaran jarak jauh. Belajar dari rumah tersebut adalah, suasana dalam tanda kutub saya katakan adalah abnormal. yang terbiasa, satuan pendidikan, guru, peserta didik, orang tua, melakukan pembelajaran itu adalah pembelajaran secara luar daring, bertatap muka. Tapi hari ini dipaksa dan diharuskan, dalam suasana COVID-19, harus daring. Walaupun tadi dikatakan, ada daerah yang dalam posisi zona hijau, seharusnya bisa melaksanakan, tetapi dengan berbagai pertimbangan, demi kemasalahan, keselamatan, dan kemasalahan bersama, maka semuanya menjadi pembelajaran dari. Bahkan sekarang Bapak Ibu sekalian, berdasarkan SKB empat menteri, tipologi pendidikan, atau pelaksanaan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, diukur dengan tipologi zona, zona kuning, oranye, merah, dan zona hijau. Nah inilah yang menentukan bagaimana proses pembelajaran dilakukan oleh satuan pendidikan. Baik jenjang, RA, ataupun TK, SDMI, SMP MTS, SMA MA, SMK, dan selanjutnya. Bahkan sampai perguruan tinggi. Bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh pimpinan LPM Arief PBNU, bahwa saat ini bagaimanapun pembelajaran harus tetap berjalan, tetapi tetap harus memperhatikan aspek kemasalahan, aspek keselamatan lahir dan mati. Jangan sampai di satu sisi kita ingin memperoleh proses pembelajaran yang maksimal, tapi tidak memperhatikan prosesnya. Bapak Ibu sekalian, itulah apa yang terjadi saat ini dengan melahirkan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang tentunya harus dilaksanakan dan diimplementasikan oleh seluruh stakeholder sekolah tempat dasar dan juga khususnya oleh kepala sekolah tempat dasar. Sebagai mana kita ketahui, kemarin ada beberapa hal ketika kita melaksanakan program proses pembelajaran daring dengan COVID-19 ini, ada kesimpulan tentang pembelajaran selama itu di kaitan juga dengan kurikulum Bapak Ibu sekalian. yang pertama orang tua yang tadinya tidak pernah bersentuhan langsung dengan anaknya, maka ketika COVID-19 dia harus bersentuhan langsung. mungkin diantara mereka yang tidak ada yang tidak punya tentang harus bagaimana mengajar, harus seperti apa menghadapi anak. terutama ini ibu-ibunya harus berjuang mengurus rumah, mengurus dapur, kemudian juga mengurus daring anaknya. Maka orang tua merasa materi-materi yang diberikan oleh guru ketika proses pembelajaran dirasakan terlalu sulit, kesulitan dalam kerangka mengatur waktu. Kemudian juga orang tua berpikir merasa terbebani dengan kuota internet. Betul. Karena sekolah atau madrasah kita, terutama madrasah, itu bukan hanya ada di perkotaan saja. Bagaimana dengan sekolah atau madrasah yang ada di prosok, pegulungan, yang sinyalnya bahkan kuotanya pun sulit untuk didapat. Ini persoalannya. Kemudian juga peserta didik. Mereka sulit memahami tugas dari guru. Bahkan mereka cenderung bosan, kurang konsentrasi, kesulitan komunikasi dengan guru. Karena apa? Sebelumnya belum ada komunikasi antara guru dengan orang tua secara langsung. Harus seperti apa? Pembelajaran atau belajar dari rumah tersebut. Di satu jenis juga, peserta didik selama ini lebih banyak menyukai pembelajaran kontekstual. Tugas tidak termembebani. Pembelajaran terjadwal. Kalau yang namanya dari? Ya itu tadi. Sinyal yang tidak jelas. Kemudian kadang-kadang anak kalau sudah di rumah itu tidak fokus untuk belajar. Bahkan juga kesibukan orang tua dan lain sebagainya. Yang terakhir yang lebih penting adalah mengangkat kurikulum ini. Kemampuan peserta didik belajar per hari itu kalau di rumah itu antara satu sampai dengan empat jam. Beda dengan ketika di sekolah. Bapak Ibu sekalian, kurikulum dalam masa perubahan mindset COVID-19 dalam pendidikan ini, ada perubahan mindset dan kebiasaan dalam kurikulum. Yang pertama, peserta didik belajar tanpa teman dan harus mendiri. Beda ini Pak. Ketika di sekolah mereka bisa ada teman sejawatnya. Bisa berkolaborasi. Bisa berdiskusi. Bisa berkelompok. Tetapi ketika di rumah, mereka diharuskan belajar mandiri. Mungkin dengan kedua orang-duanya. Dan kedua orang-duanya pun itu menyisikan waktu di antara salah-salah kesibukan. Yang kedua, perubahan mindset kebiasaan pembelajaran dalam COVID-19 guru hanya berperan sebagai pengelola pembelajaran. Hanya tiktok saja. Dalam arti guru share materinya apa, melalui daring, anak kemudian proses mengerjakan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada yang namanya sentuhan-sentuhan emosional. Tidak ada sentuhan-sentuhan harus seperti apa sesungguhnya belajar itu. Padahal kalau menurut saya, belajar itu harus ada sentuhan, harus terjadi interaksi langsung antara guru dengan peserta didiknya. Kemudian perubahan mindset kemarin, tadi dikatakan orang tua terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dan hal yang terpenting adalah sistem delivery. Yang mana lebih banyak memanfaatkan sumber belajar atau buku itu dalam bentuk online. Dalam bentuk online. Ini menjadi persoalan. Artinya, persoalannya apa? Ya oke lah kalau seandainya orang tuanya, ataupun peserta didiknya mempunyai kekuatan kuota yang maksimal. Android dan lain sebagainya. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak punya kekuatan kuota yang maksimal, tidak punya alat Android dan lain sebagainya, harus memperoleh sumber belajar dengan cara online. Ini persoalan. Kemudian sistem penilaian. Nah ini sistem penilaian Bapak-Ibu sekalian. Dalam kerangka proses pembelajaran kurikulum adalah yang sulit itu ketika proses penilaian afektif dan psikomotor. Yang terjadi hari ini adalah proses penilaian berbentuk untuk kognitif. Bagaimana? Sudah pola? Sudah punya enggak? Sekolah, madrasah, atau guru punya pola penilaian, pembiasaan belajar dalam kerangka pengembangan kurikulum COVID-19. Kemudian yang sungguh ironis kemarin juga, yang terjadi suka atau tidak suka, sistem evaluasi kenaikan kelas kemarin, kelulusan otomatis atau promotion sifatnya, bahkan mungkin guru pun kesulitan, setelah mereka harus berikan penilaian-penilaian, yang tentunya penilaian tersebut tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga harus terintegrasi dalam tiga domain, afektif, kognitif, dan psikomotor. Dan yang terakhir adalah konten seleksi langsung, dan dapat didunan. Bapak-Ibu sekalian, sekarang di dalam kerangka, bagaimana kurikulum yang memerdekakan itu? Dalam suasana COVID-19 ini, dalam suasana yang dalam tanda kutip saya katakan abnormal, untuk menuju normal. Pertanyaannya yang pertama adalah, bagi seluruh kepala sekolah atau madrasan, sudah tersusun nggak? Sudah dikembangkan nggak kurikulum tingkat satuan pendidikan, KTSP, era pandemi, tahun pelajaran 2020-2021. Sudah belum? Saya yakin belum. Saya yakin belum. Kenapa harus dikembangkan? Karena itu tadi, kurikulum satuan pendidikan, Bapak-Ibu sekalian, harus diperbarui khususnya untuk tahun pelajaran 2020-2021. Satu tahun ini. Suka atau tidak suka? Sebab-sebabnya apa? Harus diperbarui. Kalau persoalan tentang pas-pas negara itu sudah pasti. Ini tentang tujuan pendidikan ini. Tentunya ada perubahan. Yang pertama, harus diperbarui karena tujuan pendidikan di saat pandemi ini apa? Kemudian teori dan proses pembelajaran juga berubah. Terus perkembangan masyarakat, memahami pendidikan saat ini seperti apa. Kemudian adanya eksploitasi tentang IPTEC saat ini. Dengan adanya pola pembelajaran dari. Dan yang lebih pokok, yang lebih penting kenapa kurikulum harus diperbarui, yaitu karena adanya pandemi atau wabah yang sampai saat ini terjadi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam pelatihan ini, saya menyarankan kepada seluruh kepala sekolah buat kurikulum tingkat satuan pendidikan, dengan judul kurikulum tingkat satuan pendidikan era pandemi tahun pelajaran 2020-2021. Apa saja komponen apa saja yang harus diperbarui? Tentunya tujuan pendidikan, isi kontennya, prosesnya, dan evaluasinya. Harus tertantum dalam KTSP tersebut. Harus beda dengan KTSP ketika Bapak Ibu menyusun dalam keadaan normal kemarin. Nah, di dalam penyusunan pengembangan pembaharuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Ibu tidak boleh melupakan yang saat ini sedang ada kebijakan tentang yang namanya merdeka belajar. Kebijakan merdeka belajar, bagaimana setiap unit atau jinjang satuan pendidikan berinovasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya masing-masing, sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, kebupaten-kotanya masing-masing. Silahkan berinovasi. Kemudian merdeka belajar juga harus mampu membuat perubahan mindset berfikir orang tua, guru, satuan pendidikan. Bagaimana supaya mereka masih mau tetap belajar, semangat belajar, termotivasi belajar. Yang tadinya mereka merasa sulit sekarang lebih mudah. Karena apa? Karena kurikulum merdeka belajar adalah program belajar yang mengarah pada tujuan yang ingin dicapai dari proses belajar sekolah dan berkaitan dengan hal esensial sehingga menemukan kemerdekaan belajar. Kita akui saat ini, materi-materi pelajaran kita ini terlalu gemuk dan terlalu besar. Terutama untuk anak-anak kelas 1 SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu terlalu banyak materinya. Terlalu banyak capaian-capaiannya dibandingkan dengan perkembangan psikologis anak saat ini. Kemudian lagi Bapak Ibu sekalian, dalam inovasi kurikulum, juga Bapak Ibu harus memperhatikan era industri 4.0 saat ini. Makanya dalam inovasi KTSP, harus juga mencantumkan bagaimana memuat kemampuan anak tentang literasi data, literasi teknologi, literasi kemanusiaan atau humanitis, kemudian pemahaman bagaimana revolusi industri, dan juga bagaimana pemahaman keilmuan yang dapat diamalkan. Sehingga anak mempunyai kompetensi yang betul-betul di samping lokal, nasional juga mengglobal. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam kerangka kurikulum Merdeka Belajar ini, dalam kerangka penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, apa tugas kepala sekolah atau madrasa? Tentunya harus ada langkah-langkah yang konkret. Langkah-langkah yang pasti. Bentuklah tim pengembang kurikulum belajar dari rumah. Sekali lagi. Buat tim pengembang kurikulum belajar dari rumah. Yang kedua, mutakhirkan data peserta didik terkait dengan kepemilikan perangkat untuk belajar dari rumah. Jangan hanya satu perangkat Bapak Ibu sekalian. Pahami kemampuan peserta didik, pahami kemampuan guru, pahami kemampuan orang tua. Sehingga mereka merasa diperlakukan secara adil. Kemudian juga tugas kepala sekolah atau madrasa, susun SOP, belajar dari rumah tersebut. Yang meliputi pembelajaran daring ataupun luring, ataupun kompilasi di antara kedua. Kemudian tetapkan protokol kesehatan pembelajaran pada masa belajar dari rumah tersebut harus seperti apa. Kemudian mengalokasikan waktu dan anggaran untuk pelatihan pembelajaran secara daring yang berbasis kolaboratif, bahan ajar, media, pembelajar, dan bernilai. Ini Bapak Ibu sekalian penting. Memanfaatkan, maksimalkan, dan optimalkan anggaran biaya operasional sekolah, BOS. Untuk memaksimalkan proses pengembangan kurikulum. Memaksimalkan proses pembelajaran kolaboratif. Memaksimalkan penyediaan bahan ajar, media, dan lain sebagainya. Jadi jangan ada alasan, guru, bu kuota saya habis, bu kuota saya tidak ada. Memanfaatkan itu. Kemudian siapkan instrumen supervisi pembelajaran daring ini seperti apa. Bisa kerjasama dengan pengawas. Tetap, supervisi harus ada. Kemudian sediakan sarana dan prasana pembelajaran secara daring. Ini juga agak sulit juga ya. Terutama sekolah-sekolah yang ada di plosok. Kemudian yang terakhir lengkapi infrastruktur yang diperlukan untuk belajar dari rumah. Tugas guru apa? Tugas guru membuat program pembelajaran belajar dari rumah selama satu semester. Buat aja untuk satu tahun ajaran lah. Kemudian materi ajar dipokuskan pada literasi dan numerasi. Pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Perlaku hidup bersih dan sehat. Dan gerakan masyarakat sehat. Kegiatan regresional dan aktivitas fisik. Spiritual keagaman dan atau penguatan karakter dan budaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini untuk guru penting. Bagaimana supaya guru itu bisa menganalisis KI dan KD menjadi materi yang spesifik. Materi yang substansif. Dan selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendekatan pembaharan kurikulum di era pandemi? Ini sudah pasti Bu ya. Ini ada kebijakan dari pusat, kemendikmud, maupun kemenan. Juga satuan pendidikan. Harus juga mencoba bagaimana mengimplementasikannya pada masa pandemi kurikulum ini, agar sangat berdiversifikasi. Baik memperhatikan potensi wilayah, potensi sekolah, potensi persatidik, kemudian basis jonanya, kuning, hijau, atau orange, ekonomi keluarga, dan sebagainya. Lakukan langkah-langkah pembaruan kurikulum. Mulai daripada analisis kebutuhan, analisis diagnosis, desain kurikulum, piloting, review revisi, implementasi, implementasi sampai dengan evaluasi. Sehingga yang diharapkannya seperti apa, kenyataan seperti apa, tapi proses pembelajaran masih tetap berlangsung dengan baik dan aman. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah khususnya komponen-komponen apa yang harus diperbaharui dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan di era COVID-19? Tentukan tujuan pembelajaran. Kelola kelas, kalau memang itu berbasis kelas untuk zona hijau. Lakukan strategi pembelajaran yang tidak membosankan. media dan sumber pembelajaran yang tidak menyulitkan. Bahkan kalau bisa, media dan pembelajaran yang ada di sekitar rumah anak-anak berada. Lakukan evaluasi secara optimal dan maksimal. Dengan tidak memberatkan, harus mencapai pada kriteria tersebut. Dan lakukan tindak lanjut seperti apa. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, dalam rangka pembaharuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum yang memerdekakan adalah tetap Bapak Ibu harus memperhatikan landasan filosofis, terutama masyarakat Jawa Barat. Seperti apa? Filosofisnya, budaya keberagaman dan kehasan masyarakat. Terima kasih. Halo Pak Cep, masih bergabung? Sinyal Pak Cep menghilang. Ya, karena Pak Acep lagi offline, gangguan kayaknya. Kita lanjut ke Natasumber selanjutnya. Silahkan. 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 Halo, Mas Ganyat. Kedengaran enggak? Suaranya ada? Ada, ada. Oh iya, sebentar ya. Ini sedikit lagi supaya duntas. Bapak-Ibu sekalian, ini penting. Ingin saya rekankan dalam kerangka penguatan kurikulum, pembaraan kurikulum, muatan dan struktur yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah. Pertama, kegiatan pengembangan diri. Yang di dalamnya adalah ada bimbingan konseling. Harus diperhatikan itu. Ada kegiatan ekstra kurikuler dan pembiasaan. Itu penting, pengembangan diri. Kemudian beban belajar, harus diperhatikan itu. Beban belajar ketika di sekolah, dengan beban belajar ketika anak-anak di rumah. Itu tidak rumah. Jangan sampai harus maksimal saja. Misalkan satu tetap buka untuk MTS 40 menit, SMA atau SMK 45 menit. Untuk SD 30 menit dan sebagainya. Ini harus dikondisikan. Tetapi tetap materi-materi tercapai. Kemudian juga, penting juga ini, KKM. Jangan memaksakan KKM terlalu tinggi. Misalkan sekarang harus 75. Oke, ketika dalam keadaan posisi low-ring, 75 bisa tercapai. Tapi ketika dalam keadaan low-ring, bisa enggak 75-70? Ini pun harus rasional. Ketuntasan, kriteria ketuntasan minimal. Dalam kerangka konsep penilaian nasib belajar. Dan yang terpenting adalah kenaikan dan penelulusan. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Itu mungkin secara pentingnya yang dapat saya sampaikan. Bagaimana perubahan paradigma kurikulum ini yang harus terjadi. Sekali lagi, silakan nanti dibaca saja secara keseluruhan materi ini. Hal-hal yang lebih penting, saya ingatkan kepada Bapak-Ibu sekalian. Mulai dari sekarang, susun dan kembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan era COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021 dengan memperhatikan aspek-aspek tadi yang saya sampaikan. Kesimpulannya, guru harus tetap belajar, mengajar, bukan sekedar transfer, tapi tetap harus mengajarkan potensi afektif, potensi kognitif, maupun psikomotor. Kepala sekolah tetap harus memberikan fasilitas sebagai manajerial sekolah. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya adalah salah dan kurang. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan akan ada lagi kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menjadi inspirasi dan wawasan pengetahuan bagi peningkatan citra dan mutu sekolah kemadrasa yang mantap. Yang berdaya saing, yang unggul di Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Acep. Selanjutnya saya adikkan dulu ini ada yang bergabung. Sekretaris LP Ma'arif PBNU, Kanda Ogi. Terima kasih sudah ikut bergabung. Selanjutnya saya persilahkan kepada Teh Rini untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua PWNU Jawa Barat, K.I. Haji Hasanur Hidayatullah, yang terhormat. Ketua LP Ma'arif PBNU, K.I. Haji Zainal Arifin Junaidi. Juga yang terhormat, Kakanda kami yang baru masuk. Pak Sekjen, LP Ma'arif PBNU Jawa Barat, Kakanda Ogi. Dan yang senantiasa dibanggakan, Ketua kami tercinta, Profesor Dr. Haji Ulfiah. Yang pada saat hari ini bersama-sama kita, rekan-rekan sekalian. Barangkali kehadiran saya di sini sekedar ingin berbagi ilmu. Yang kebetulan saya juga memimpin salah satu sekolah di Kota Bandung. Sehingga apa yang tadi sudah disampaikan oleh sahabat-sahabat yang narasumber yang terdahulu. Banyak sekali pesan yang sudah kita pahami. Memasuki materi yang diberi judul Proses Pembelajaran di era adaptasi kebiasaan baru. Saya ingin berbagi materi dengan rekan-rekan bahwa kondisi di lapangan tidak seindah seperti yang difikirkan oleh semua. Karena masing-masing daerah itu berbeda. Terutama kekuatan dari kuota, kekuatan dari proses pembelajaran itu sendiri. Jadi, sehingga saya ingin mengajak mari kita menerapkan teknis yang mungkin akan cocok di masing-masing daerah. Di mana kita akan ambil ada proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Acep. Bahwa ada kendala setelah proses pembelajaran daring di beberapa waktu yang lalu. Untuk mengantisipasi kendala itu barangkali juga kita harus memahami di lapangan ini betul-betul terutama di daerah, terutama sekolah-sekolah kecil. Karena saya yakin di lingkungan ma'arif ini masih banyak sekolah-sekolah kecil yang notabene masyarakat datang dari masyarakat yang kurang mampu. Sehingga ketika akan disodorkan pembelajaran daring timbul sebuah masalah yang sangat besar yang akibatnya banyak sekali dari siswa kita ini yang akhirnya diam di rumah betul-betul tidak melakukan apapun. Nah ini kita lihat bahwa saya mengambil di proses di lapangan itu dengan banding learning. Ada tetap muka di mana ini ada pemenuhan prosedur dari kesehatan COVID-19. Kita juga harus ikut ada kerjasama dengan pihak puskesmas, kelurahan dan sebagainya. Karena memang kondisi COVID-19 ini sudah sedang murah jela ya, sudah tidak bisa lagi kita ajak kompromi. Saya katakan sekalian dari tetap muka ini juga barangkali nanti ada beberapa teknis yang saya akan sampaikan yang mudah-mudahan juga cocok dengan sahabat-sahabat di daerah. Juga ini tetap disebutnya campuran tetap muka dan online. Karena bagaimana penjualan tetap kita harus melakukan, terutama kita yang baru menerima siswa baru. Itu tidak mungkin tidak tetap muka. Kondisi ini yang menjadi dilema. Karena dalam kenyataan ketika siswa kita banyak di rumah, bukan tidak mungkin, ternyata ada yang mencoba bekerja. Apalagi untuk tingkat SMA atau MA atau SMK. Nah ini yang menjadi hal di luar dugaan kita. Sehingga kita harus meramu sebuah proses pembelajaran yang juga menarik kembali minat mereka belajar di rumah. Tapi untuk siswa yang baru itu perlu tetap muka walaupun dengan dibagi beberapa sif. Kita lanjut, kita lihat di ini adalah proses yang kita akan lakukan. Tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Acep bagaimana BDR ini diberlakukan di tengah lapangan. Dan teman-teman sudah detail tadi mendengar dari Dr. Acep. Kita lanjut saja ke selanjutnya. Ibu dan Bapak sekalian, ini adalah simulasi dari KBM di era AKB, di mana siswa hadir di sekolah hanya satu tingkat per minggu. Juga ada KBM di sekolah itu praktek dan diskusi. Jadi tidak dijujali dengan teori. Teori bisa dilakukan ketika mereka belajar di rumah karena ada SIP, ada pembagian. Yaitu melalui learning management system atau melalui WA group. Cenderung kita lebih banyak mempergunakan WA yang lebih sederhana. Jadwal reguler tetap ada dan tetap dibuat. Lanjutkan. Kemudian kita lihat lagi simulasi KBM di era AKB ini juga kita akan lihat bagaimana penerapan sosial distansinya bisa terlaksana. Maka KBM tetap muka ini diatur menjadi beberapa kelompok. Misalnya di minggu pertama itu bisa kelas A atau kelas 7 atau kelas 10. Yang lainnya belajar dari rumah. Ada ya kelompok kedua kelas B atau kelas 8 atau kelas 11 atau kelompok ketiga yaitu di kelas C atau kelas 9 atau kelas 12. Dalam kondisi seperti ini guru tetap berada di rumah. Eh mohon maaf, guru tetap berada di sekolah, tidak di rumah. Jadi terpusat di lab kalau memang memiliki lab IT. Kalau tidak ya mempergunakan masing-masing dengan tingkat kebutuhan siswa yang biasanya dimiliki yaitu WA. Nah teman-teman sekalian kita lihat juga persiapan jadwal dari BDR ini jangan lupa bahwa secara ada jadwal reguler yang meliputi jadwal harian untuk semua kelas dan tingkat. Kemudian juga ada tetap muka dengan waktu pertemuan dan durasi yang menyesuaikan dengan kondisi. Ini durasinya ini biasa di lapangan ini anak-anak tidak bisa, tidak boleh dari gugus COVID itu diberlakukan tidak boleh lebih dari 4 jam. Itu pun kalau kondisi daerahnya sudah menuju hijau. Namun saya menyiasati dengan teman-teman MKKS di daerah yang ada ternyata bukan bandel ini Pak, mohon maaf Pak Ketua LPMari, Pak Kiai Arjuna. Karena memang kami mempunyai sebuah resiko dan sebuah dilema sebuah dilema manakala swasta yang kecil-kecil ini barangkali kalau tidak menjaring dengan tetap muka kita kehilangan. Apalagi di Jawa Barat ini, di kota Bandung ini ada pengalaman 23 ribu. Calon siswa masih belum masuk ke negeri, tapi anehnya kesuasta pun tidak ada. Tidak terdaftar. Untuk teman-teman yang kecil sekolahnya terkena dampak. Ini yang sangat kasihan. Dan sehingga barangkali saya memberikan sebuah gambaran kira-kira tatap muka yang 4 jam ini dengan social distancing-nya sangat luar biasa. Agar kita bisa terus berlangsung sampai 4 jam, ya kita bekerjasamalah dengan puskesmasa petempat, dengan gugus COVID setempat juga agar tidak dibubarkan. Insya Allah kalau protokol air gugus COVID-nya itu bagus, dari gugus COVID terbaca bagus, insya Allah kita akan bisa lalui. Lanjut, kemudian ini tadi juga masih gambaran. Nah di dalam pertemuan tetap muka, setiap kelas atau di lab atau di bengkel itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 15 siswa. Itu maksimalnya harus 15 siswa. Karena dari satu kelas itu bisa diatur jaraknya sampai satu meteran kalau kelasnya besar, kalau kelasnya sesuai dengan standar sarana pendidikan nasional. Nah minggu keempat ini guru diwajibkan membuat evaluasi dan pelaporan kegiatan PWM. Karena bagaimanapun juga kita ada monef yang dilakukan dari pengawas dan biasanya itu diharuskan juga kita laporan ke dinas pendidikan setempat. Nah ini faktor-faktor yang diperhatikan di dalam BDR. Kita lihat lanjutkan. Ada lanjut lagi. Ini peserta didik. Peserta didik ini tadi sudah disampaikan juga baik itu oleh Prof. Ulfi maupun oleh Dr. Acep bahwa peserta didik ini dituntut untuk mandiri. Nah selama terjadi ketika daring yang lalu kita banyak saya lihat sekolah-sekolah kecil ini untuk mengkondisikan siswa kemandiri saja sulit. Karena mereka berkutat di dalam putaran kuota. Dan apa yang digabar gemborkan oleh Komendik Nas, Komendik Bud, ada bantuan itu mungkin hanya ke negeri. Kita sudah menyiasati dari bos tapi tidak tercover. Jadi ini ada banyak-banyak kendala, banyak saya mendengar dari teman-teman di lapangan. Sulit sekali untuk melakukan daring secara baik. Sehingga bagaimana cara memandirikan siswa, barangkali nanti ada teknisi yang lain karena kita juga punya gambaran tentang modul. Guru juga dituntut untuk dapat membangun kemandirian. Kadang-kadang guru ini juga memaksakan target dari kurikulum. Jadi ini adalah keadaan darurat. Keadaan di mana seorang guru harus mampu menyiasati, memberikan pembelajaran sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ini perlu dipikirkan lebih matang lagi. Manajemen sekolah juga menyediakan infrastruktur yang memadai. Mudah-mudahan sekolahnya bisa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan siswanya. Lanjutkan. Ini BDR Luring tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Acep, dilewat saja. Rekan-rekan sekalian, ini ada sebuah gambaran ketika kita memasuki era adaptasi kebiasaan baru ini, tentu kita pun seperti direguler. Kalau pembelajaran guru itu harus menjadikan menyusun RPP bersama atau RPP individual. Saya mengarahkan, mengajak kita mencoba membuat RPP bersama, ambillah enam mata pelajaran yang memang bisa dikolaborasikan. Kemudian kita adakan proses rembukannya bersama, berbicara tentang model, tentang strategi, dan tentang bahan ajar, juga tentang tagihan. Dilengkapi atau diakhiri dengan penilaian, di mana dalam penilaian itu harus ada tentang penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lanjut, kemudian. Kita lihat bahan ajarnya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ulfi juga, di antaranya ada pembukalah menyapa siswa. Tetap ini harus ada, apalagi ada instruksi dari didas pendidikan setempat. Semua proses pembelajaran ini harus senantiasa ada bukti fisik. Ada pelaporan melalui foto-foto. Bahasanya tetap harus komunikatif, ada materi yang ringkas, ilustrasi, kalau memungkinkan ada link video. Bahan ajar pun bisa merupakan modul, tapi dibuat modul yang sederhana. Itu minimal satu halaman, maksimalnya dua halaman. Dan urutan dari modul itu isinya harus mencantumkan KI, KD, dan IPK. Kemudian petunjuk pembelajarannya juga harus dicantumkan, ada judul materinya yang jelas, ada paparan materi yang singkat, efektif. Kemudian ada LKS disertai rubrik peniliannya, dan diakhiri oleh glossarium. Ini modul yang sederhana, tapi memenuhi syarat. Pengorganisasian materi ajar. Tadi juga ditekankan bahwa analisis KI, KD, dan materi ini fokus pada esensi materi. Yang kebermanfaatan dalam kehidupan peserta didik ini dapat dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Nah kemudian susunlah materi ajar, disertai dengan catatan kolaborasi dengan mata lainnya, dan diskusikan mata lain itu untuk menyusun materi yang terintegrasi secara kolaboratif. Kemudian juga penyusunan materi sederhana, padat, dan jelas. Akhirnya materi itu disusun, disertai dengan petunjuk belajar. Lanjut. Ini evaluasi kemampuan peserta didik yang harus dilakukan oleh guru yang melakukan proses pembelajaran. Ada penilaian asli belajar peserta didik, juga menggunakan formatnya baik tradisional atau evaluasi online, dan juga meliputi multidimensi belajar. Nah akhirnya sampai kepada bagaimana caranya mengevaluasi kemampuan peserta didik. Ada beberapa format, maka terakhir. Nomor terakhir. Ini format penilaian yang dapat digunakan. Guru bisa memilih bentuknya quiz atau proyek kelompok, juga bisa dilakukan dengan study kasus, bisa juga dengan jurnal, atau mau memakai portfolio, respon saat sesi diskusi yang sifatnya serentak, tetap muka juga bisa dilakukan, atau respon secara online, melalui email, atau WA juga bisa dilakukan. Yang penting nanti kita sampai kepada penilaian akhir semester. Nah rekan-rekan sekalian, itu sebagai gambaran ketika kita memasuki era adaptasi kebunyataan ini, jadi dua yang harus kita pikirkan dan yang harus kita ambil putusannya, apakah mau daring atau luring dengan tambahan tetap muka, tapi dengan standar protokol er kesehatan COVID-19, yang harus dipertimbangkan, yang jangan lupa, di lapangan kadang siswa lupa membawa APD-nya atau masker cadangan, ya otomatis sekolah harus menyediakan. Jadi ada beberapa hal yang bisa disiasati, barangkali teman-teman nanti bisa lebih menjabarkan apa yang harusnya dilakukan, karena memang di lapangan ini jauh berbeda dengan teori yang disampaikan oleh beberapa informasi yang lalu. Nah sehingga saya mengajak kepada teman-teman semua, mari kita melakukan sebuah pembelajaran yang tidak merugikan atau tidak juga memberatkan seluruh siswa-siswi kita, karena bagi teman-teman juga ketika masuk pandemi kini, semua masyarakat Indonesia memang sedang ada di dalam kebanyakan yang sangat besar, dan kehidupan pun akhirnya berubah. perubahan yang besar, tidak berdampak kepada anak-anaknya yang harus melalui proses pendidikan. Sehingga dengan luring yang kita bisa pilih dengan protokol air kesehatan yang cukup baik, maka insya Allah kita akan bisa melakukan proses pembelajaran saat pandemi ini dengan baik. Karena tadi Pak Dr. Acep juga sudah memperlihatkan bagaimana kurikulum harus diterapkan, walaupun diambil secara global, secara menyeluruh dari kurikulum standar pendidikan nasional, tapi kita bisa menerapkannya dengan inovasi dan kreativitas kita selaku pimpinan sekolah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kehilapan. Wallahul muwafi'il wakmi tarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, Teh, atas penyampaian materinya. Selanjutnya, untuk mempersikat waktu, kita buka sesi tanya-jawab, karena waktu sudah sangat terbatas sekali. Kita buka sesi ini untuk tiga penanya saja. Selanjutnya, sebelum bertanya, saya minta satu sebutkan nama dan intasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persidakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Sugiana, kebetulan saya sekataris PCN Umanum Barat, juga punya sekolah yang ikut maharif ini. Ada beberapa hal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya. atas acara ini, sebetulnya ini ditunggu-tunggu, ini dari sebelum ada COVID-19. Ada pendataan almarib sepacang ini. Alhamdulillah, pada saat ini, kita bisa berkumpul melalui jarak jauh, tapi insya Allah ini tidak mengurangi hal-hal yang... Pertama, tentunya, dari paparan tadi, sudah jelas, itu sifatnya umum, dan juga, kita sebagai maharif, karena salah satu perdoman itu hampir umum. Di setiap-tiap sekolah seperti itu, apalagi di masa COVID-19 seperti ini. namun yang saya tekankan di dalam maharif ini adalah materi KNU-an. Di dalam struktur, di dalam struktur pembelajaran siswa. Apakah itu dimasukkan ke dalam ekstra kulikuler, kulikuler, atau di pembelajaran. Karena ini penting. apalagi di masa-masa sekarang, kita minta kepada PMA Arif itu betul-betul ada standarisasi seperti di daerah-daerah atau di maharif-maharif di Jawa Timur, kemudian juga sudah maju lah. Ada standarisasi untuk KNU-an. Ini yang paling penting, karena anak-anak sekarang, kita lihat di Mersos dan yang lainnya, ini sudah sudah terlihat. Apalagi di materi-materi pelajaran, di dalam materi pelajarannya itu, agak sedikit. Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, dengan sangat terpemirah sekali, saya minta kepada PWNU Jawa Barat untuk menerbitkan materi KNU-an. Maksudnya mungkin yang saya minta kepada pengurus PWNU Jawa Barat, terutama maharifnya, untuk betul-betul mengeluarkan, berkomitmen untuk betul-betul KNU-an di maharif kita ini, di Jawa Barat terutama, supaya betul-betul dimasukkan ke dalam kurukulum kepada anak didik, terutama maharif. Karena ini, saya sudah melihat beberapa pelajaran-pelajaran akhidah, pelajaran akhidah, dan yang lainnya, ini materi KNU-an-nya hampir hilang. Itu saja mungkin masukkan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan. Ijin bertanya, Pak. Ijin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Alhamdulillah, tadi sudah mengikuti, meskipun telat, Pak. Dan alhamdulillah juga materinya sudah terdownload. Di sini, saya ingin bertanya perihal tentang pembelajaran berkaitan dari yang tadi, dari luring dan kombinasi itu sendiri. Yang saya tanyakan, apakah ada prosedur dari Kementerian Agama ataupun dari PBN itu sendiri perihal tentang pembelajaran ketika ada tetap muka? Contohnya, apakah ada suatu perjanjian terlebih dahulu ketika ada tetap muka? Ataukah kita boleh melaksanakan tetap muka secara langsung. Tapi, apakah ada persyaratan-persyaratan dulu ketika mau melaksanakan pembelajaran tetap muka? Itu sih yang saya ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan intansinya, Pak. Kenalkan nama saya Odong Abdul Rahman dari Madrasa Alia Nurus Syahid Kertajati BIJB, Pak. Kertajati, Pak. Madrasa Alia Nurus Syahid Kertajati. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan webinar ini adalah bahwa saya sudah di alihah kami hanya sekedar menyampaikan informasi saja, walaupun kami dari dulu tidak pernah sudah pernah mengusulkan ke PCNU Majalengka terkait dengan buku-buku KNU-an namun sampai saat ini keinginan kami tidak tersampaikan oleh pihak yang kami maksudkan. Akhirnya kami inisiatif sendiri kami mencoba untuk mengambil inisiasi bahwa kami harus mengadakan KNU-an di Madrasa kami dan Alhamdulillah KNU-an itu sudah berjalan dan kami sudah memasukkan di dalam ijazah itu STTB yang dua tahun dari tahun 2019 sampai yang saat ini 2020 Alhamdulillah kami sudah memasukkan KNU-an itu sebagai mata pelajaran yang sudah masuk di mata pelajaran tambahan dan itu sudah kami kasih nilai ke anak-anak nah apakah itu menyalahi aturan atau tidak ketika kami melakukan itu tanpa ada aturan baku dari LPMA Rian, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya batasi pertanyaan untuk tiga penanyaan selanjutnya saya persilakan kepada Dr. Acep dan Teh Rini untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan saya persilakan Dr. Acep atau Teh dulu oke siap oke siap yang pertama itu pertanyaan dari KBB bahwa keaswajaan itu betul mata pelajaran keaswajaan sudah harus dimasukkan dalam mata pelajaran muatan lokal keagamaan dalam struktur kurikulum disana ada kelompok B disana ada kelompok B yaitu muatan lokal makanya untuk sekolah-sekolah atau madrasah NU menjadi wajib parduain memasukkan muatan lokal keagamanya adalah aswaja teknisnya gini kan di dalam itu kan gak usah disebutkan aswajanya masukkan aja muatan lokal keagamaan karena nanti tidak akan diakui ketika di siaga terutama madrasah kategorinya muatan lokal keagamaan tapi dalamannya adalah aswaja betul tadi dikatakan bahwa aswaja ini harus menjadi salah satu ciri khas keunikan daripada sekolah kita maka karena itu mata pelajaran aswaja harus terintegrasi dalam mata pelajaran lainnya untuk materi-materi yang substantif atau materi pokok terintegrasi pada mata pelajaran kuran hadis terintegrasi pada mata pelajaran fikir terintegrasi akhidah ahlak dan tarikh sehingga nanti komponennya memuat afektif kognitif dan psikomotor sekali lagi muatan kurikulum aswaja harus terintegrasi pada mata pelajaran PAI ya gitu kemudian yang selanjutnya tadi dikatakan tentang darin dan luring dan apa perpaduan saran saya itu kalau sekolah terasa mengadakan kegiatan pembelajaran luring itu tetap harus koordinasi supaya tidak menimbulkan atau persoalan-persoalan tak kalah ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan misalkan ke gurunya ke siswa dan sebagainya tetap koordinasi tutupus pengawas bahkan pembina dan ketika mau melaksanakan tolong gunakan juga protokol kesehatan COVID-19 karena tadi diamankan juga oleh KIAI Arjuna dari PP Mahari Pusat tetap kita bagaimanapun harus jangan menganggap enteng persoalan ini belajar harus tetapi kita tetap harus juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang saat ini diberlakukan kemudian mengenai buku aswaja dari Kertajati buku aswaja ini memang betul kami kemarin dari Rakor Wil telah kita berpikir bahwa buku aswaja untuk Jawa Barat ini harus betul-betul buku aswaja Jawa Barat harus terstandarisasi bukunya harus mendapatkan ISBN bukunya harus didaftarkan ke pusat kurikulum sehingga buku aswaja kita khusus untuk Jawa Barat betul-betul sama sebagaimana tadi diharapkan oleh Gus Hasan ada mata pelajaran aswaja yang terintegrasi ada mata pelajaran aswaja yang sama-sama dari jenjang dasar sampai menengah itu berjenjang sehingga sejauh Barat sama itu mungkin yang dapat saya sampaikan terima kasih silahkan mungkin oleh Bu Haji Harini untuk menambahkan kalau ada kekurangan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak sebentar buka kita harus nantiasa di standar tahap pertama kita harus melaporkan ke dinas penunjutan atau dari kemenai di sekolah itu harus disediakan satu ruangan untuk isolasi satu ruangan isolasi manakala ketika hadir siswa dan ternyata terdetek suhu tubuhnya itu di atas 36 37 celcius itu harus dipisahkan sampai kita konfirmasi kepada orang tua karena nanti di ruang UKS itu juga di ruang saya kerjasama kita dengan puskesmas itu diharuskan jadi apa yang sudah disampaikan oleh Arjuna betul untuk pandemi ini sebaiknya kalau ada dana segala macam ya kita daring saja tapi kalau memang terpaksa kita harus melakukan tetap muka ada prosedur yang harus dilalui terutama koordinasi dengan dinas pendidikan atau kemenai karena izinnya dari sana jadi tidak sembarangan di lapangan pun kita bekerjasama dengan gugus covid biasanya gugus covid juga itu disitu ada dari pihak kelurahan kecamatan puskesmas satu jam sebelum siswa hadir sampai dua jam setelah siswa dibubarkan dan ada tahapan ketika siswa masuk pun itu jamnya tidak boleh bersamaan satu kelas yang isinya 10 atau 15 orang itu 10 menit kemudian baru datang lagi kelas yang lain jadi mohon yang betul itu tentang dari Pak Nur Sahid dari Ketajati bisa saja kalau mulog itu juga tadi dianggap KNU-an ini harus apa harus ditonjolkan ya namanya aja yang lain hanya saya pernah memberikan satu pembelajaran kolaboratif antara PAI dengan KNU-an karena kalau sekolah NU itu harus jelas harus jelas hanya nanti berurusan kurikulumnya secara formal nama ini saja yang diganti demikian terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih kepada Kang Dr. Acep dan Tehrini Alhamdulillah rangkaian acara latihan bagi Kepala Sekolah atau Madrasah di lingkungan LPM Arief di Jawa Barat telah selesai dilaksanakan terima kasih bagi para peserta terutama Jawa Barat yang fasilitasi kami melaksanakan terima kasih kepada Kepala Marif yang telah berpartisipasi dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin bagi Kepala Sekolah atau Madrasah dengan Alpem Arief sejauh Barat dengan tema perencangan pembelajaran normal resmi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk materi sudah share bersama sertifikat selamat dan insyaallah kedepan LPM akan melaksanakan kegiatan yang sama semuanya dengan proses sisa waktu yang terbatas Satu setengah tahun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada seluruh panitia Terutama terima kasih Kepada seluruh kepala Boleh Boleh bertanya kepada panitia Sekedar